Anak berandalan jilid sembilan. Dikala mereka makan, di sana telah tersedia piring, mangkok, cangkir. Semuanya terbuat dari kayu makanan selalu tersedia, kadangkala, tersedia juga ikan kering, daging bakar, dan sayur-mayur yang menjadi kekurangan adalah garam. Tidak mungkin mereka bisa menemukan garam di tempat itu. Walau makanan itu kurang garam, tapi rasanya tetap segar. Siawak Capit Long memiliki sepasang tangan yang lincah, sekeping papan yang jatuh ke dalam tangannya, di dalam sekejap mati bisa menjadi pot bunga yang indah, atau menjadi piring mangkok yang cocok. Bisa disaksikan, rumput-rumput bila dikehendaki oleh Siawak Capit Long di dalam sekejap mati bisa menjadi makanan-makanan yang lezat. Sim Tekun juga tidak ketinggalan, dengan sepasang tangannya dia juga menganyam rumput, itulah taplak meja. Luka mereka sembuh dengan cepat. Tentu saja obat luka mereka adalah air telaga rawa lengket itu. Di samping pengobatan yang sempurna, hati mereka yang girang juga menambah proses penyembuhan mereka. Mereka hidup tenang dan bahagia sehingga tiba pada suatu hari, dikala Siaw Capit Long membuka matanya, tampak Sim Tekun sedang menyelimutkan rumput yang baru dibuat. Sepasang sinar mati mereka bertumbukan. Wajah Sim Tekun menjadi merah, menundukkan kepalanya, ia berkata dengan suara rendah, Hawa malam sangat jahat, nanti kau bisa masuk angin. Ternyata Siaw Capit Long menyerahkan rumahnya kepada Sim Tekun. Sedangkan ia sendiri duduk di luar rumah. Siaw Capit Long menatap Seng Ratu Rimba perselatan itu, tanpa sekecap kata keluar dari mulutnya. Kepala Sim Tekun ditundukan semakin rendah, ia berkata, Mengapa kau tidak membangun satu rumah lagi? Mengapa kau lebih suka tidur di bawah embon pagi dan angin malam? Mengapa kau menyerahkan rumah ini membiarkan aku hidup senang, dan menyiksa dirimu sendiri? Mulai dari saat itu, Siaw Capit Long semakin repot. Di bangunan kecil yang sudah ada, terbangun lagi lain cangkrang rumah. Seorang manusia tidak bisa mengembangkan kepintarannya, apabila tidak diliputi oleh kesenangan-kesenangan. Kebahagiaan manusia akan mempercepat proses kehidupan. Cepat sekali, bangunan rumah baru hampir selesai. Satu waktu, Siaw Capit Long menimba air, tiba-tiba ia melihat Sim Tekun sedang di samping air terjun, menundukkan kepala, memandang dan memperhatikan perutnya sendiri. Sim Tekun lupa, situasi apa yang mengekang dirinya. Tidak kesadar akan kedatangan Siaw Capit LNG. Siaw Capit Long mengajukan pertanyaan. Apa yang sedang kau pikirkan Sim Tekun terlompat bangun, wajahnya memperlihatkan perubahan-perubahan yang aneh. Lama sekali, ia menggeser pandangan matanya, dengan dipaksakan tertawa ia berkata, Tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang kupikirkan, Siaw Capit Long tidak bertanya lagi. Pertanyaan yang sudah terlanjur dilepas keluar itu adalah pertanyaan yang kurang pantas. Siaw Capit Long menyesal, karena ia tahu, apa artinya dari ucapan kata tidak apa-apa, seorang wanita yang mengucapkan tidak memikirkan apa-apa, kebalikan daripada itu, terlalu banyak yang dipikirkan. Hanya pikiran-pikiran itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi sangat mudah diduga, apa yang sedang dipikirkan oleh Sim Tekun. Tentu saja Siaw Capit Long bisa menduga apa yang dipikirkan oleh Sim Tekun. Hari berikutnya, Sim Tekun bisa menyaksikan, bagaimana bangunan baru yang akan tumbuh di samping bangunan lama itu terbongkar kembali. Dan kejadian berikutnya, arak, anggur yang sedang disekap itu telah kosong. Siaw Capit Long sedang bermabuk-mabukan, ia duduk di bawah pohon, mukanya merah, menghabiskan semua arak yang ada. Semalam suntuk tidak teridur. Hati Sim Tekun seperti hendak mencelat keluar dari tempatnya, ia bisa menduga, terjadi sesuatu yang kurang beres mendekati Siaw Capit Long dengan gugup. Ia bertanya, kau, kau mengapa bisa menjadi begini? Mengapa membongkar rumah yang sudah hampir jadi, tidak terjadi perubahan wajah, tanpa menoleh sama sekali, dengan tawar Siaw Capit Long berkata karena tidak perlu ditinggali, mengapa tidak dibongkar eh? Mengapa tidak mau ditinggali kau? Segera akan kukosongkan tempat ini, jawab Siaw Capit Long singkat. Hendak pergi mengapa ini rumahmu? Bukan bertanya Sim Tekun heran. Aku tidak mempunyai rumah, sudah kukatakan, aku adalah anak berandalan. Paling dua bulanku berdiam di sini. Sesudah itu, aku harus berkelana lagi. Meneruskan petualangan-petualangan yang ditangguhkan, hati Sim Tekun seperti ditusuk-tusuk jarum, menahan keluarnya air mata. Ia bertanya, betul mengapa harus bohong berkata Siaw Capit Long hari-hari yang seperti ini ku lewatkan seperti tersiksa, hari yang tidak baik bertanya Sim Tekun. Waktu yang dianggap baik oleh orang belum tentu dianggap baik olehku. Di antara pergaulan kita mungkin terdapat ketidakserasian, sepasang mati Sim Tekun sudah menjadi bentul merah basah. Ia berkata, aku, kau juga sudah waktunya untuk pergi setiap orang harus berangkat. Lambat atau cepat, kau harus meninggalkan tempat ini bukan sedapat mungkin Sim Tekun menahan jatuhnya air mata, tapi tidak bisa dibendung lagi, dua butir cairan bening itu sudah menetes jatuh. Ia mengerti, apa yang dipikirkan oleh Siaw Capit Long. Ia betah di tempat ini, demikian hatinya berkata, mengapa harus pergi, karena dia tahu, karena aku harus meninggalkan tempat ini. Maka ia juga meninggalkan tempat bangunannya, dengan menggertek gigi, mengeraskan hati, Sim Tekun bertanya, kapan kita berangkat? Segera berangkat, berkata Siaw Capit Long sekarang juga, baik, Sim Tekun menganggukan kepala. Sesudah itu, Sim Tekun menoleh ke arah lain, dengan hujan air mati yang deras, ia lari ke tempat rumah kayu semula. Dari dalam rumah kayu itu, masih terdengar suara Isak Seng Ratu Rimba Persilatan. Siaw Capit Long tidak memperlihatkan perubahan-perubahan wajahnya, dengan malas-malasan ia bangkit berdiri. Mengajak Sim Tekun, Siaw Capit Long meninggalkan lembah gelap. Mereka keluar dari dasar lembah setelah beberapa waktu. Perubahan-perubahan iklim terjadi secara pesat. Angin mulai bertiup, suasana mulai diliputi oleh pemandangan sepi. Musim dingin pun tiba. Datangnya musim dingin itu lebih cepat beberapa waktu, jalan-jalan telah mulai memutih, orang yang berlalu lalang juga sedikit. Siaw Capit Long memikul satu pikulan buah lei dan buah toy yang menjadi hasil lembah, dibawanya ke dalam kota, dijualnya kepada orang-orang hartawan, dengan beberapa celuang itu, ia bisa membeli perbekalan. Buah lei dan buah toy adalah buah yang termahal, apalagi harga Siaw Capit Long juga agak miring, sebentar saja terjual habis. Dengan perbekalan uang itu, Siaw Capit Long menyewa kereta, menjelahkan Sim Tekun duduk di dalamnya. Tapi ia selalu memisahkan diri, duduk di samping Seng Kusir. Penilaian Sim Tekun pada Siaw Capit Long lebih mendalam, si jago berandal Siaw Capit Long bisa memakai uang dengan pantas, setiap uang itu didapat dengan tenaga dan keringat yang telah diperasnya. Bukan berarti Siaw Capit Long tidak pernah melakukan pembegalan dan perampokan, tetapi setiap uang hasil pembegalan dan perampokan selalu digunakan untuk menolong orang lain. Inilah sifat-sifat si jago berandal Siaw Capit Long. Mereka meninggalkan tempat yang bisa memberi kesan dalam. Di bawah pohon rimba gelap, jarak mereka begitu dekat, masing-masing bisa mengikuti suara deburan napas masing-masing. Tetapi, sesudah meninggalkan rimba itu, jarak yang dekat itu menjauh kembali. Mungkinkah kita hidup di dalam dua dunia yang tidak sama demikian hati Simpekun berpikir. Hujan salju turun semakin deras, terus menerus sehingga beberapa hari. Siaw Capit Long dan Simpekun memasuki sebuah rumah penginapan, kecuali mereka berdua, tidak ada tamu lainnya. Siaw Capit Long meninggalkan Simpekun di rumah penginapan kecil itu, ia sendiri pergi keluar. Lagi-lagi Simpekun menunggu. Apa yang Simpekun sedang tunggu? Ia harus menunggu kembalinya Siaw Capit Long. Hasil apa dari penungguan baru ini? Tentunya perpisahan. Perpisahan dari Siaw Capit Long yang tidak mungkin bisa dielakan. Menunggu itu adalah pekerjaan lama Simpekun. Lagi ia menunggu terus, menunggu terus. Waktu berlalu. Tiba-tiba sebuah kereta yang agak mewah berhenti di depan rumah penginapan itu, dari sana muncul Siaw Capit Long. Dia berlompat turun, wajahnya pucat pasi, tapi kondisi badannya tetap segar. Berhari-hari Siaw Capit Long menyelidiki Lian Sengpek. Tidak berhasil. Sesudah terjadi drama penghancuran kampung Sengkitsyung, Lian Sengpek tidak pulang ke rumahnya. Lian Sengpek telah menjelajahi setiap pelosok, tapi ia tidak menemukan jejak Simpekun. Tidak ada orang yang tahu di mana dan bagaimana keadaan Simpekun. Lian Sengpek meneruskan pencarian Seng Istri. Tentu saja Lian Sengpek tidak tahu bahwa Seng Istri pun sedang mencarinya. Akhirnya Siaw Capit Long bisa mendapat berita di mana adanya Lian Sengpek. Maka ia menyewa kereta kembali ke rumah penginapan. Menyongsong kedatangan Siaw Capit Long, Simpekun tertawa. Ia berkata girang, Tidak aku sangka, hari ini kau bisa menggunakan kereta, biasanya kau berjalan kaki saja. Penyambutan seorang wanita adalah menyenangkan hati, apalagi penyambutan yang begitu meriah, penyambutan itu sangat menggirangkan. Biasanya, bila mana Simpekun tertawa, belum pernah Siaw Capit Long mengelakan sinar matanya, hari ini terkecuali, ia tidak berani membentur sepasang sinar mati itu. Dengan suara yang tawar dan datar, Siaw Capit Long berkata, Kereta ini ku sediakan untuk melenyaplah tertawanya Simpekun, ia tertegun sebentar, berkata, Kereta untuk ku perasaan wanita itu lebih tajam dari perasaan laki-laki, menyaksikan perubahan wajah Siaw Capit Long, Pekun telah mengetahui sesuatu menyimpang dari kebiasaan. Perlahan-lahan wajahnya menjadi beku. Siaw Capit Long menganggukan kepala, ia berkata, Ya, kereta ini sengaja ku sediakan untukmu. Karena kau sudah kenal baik letak keadaan tempat ini, lagi-lagi Simpekun berkerinyut, seolah-olah mendapat serangan angin jahat yang sangat dingin, mulutnya berkemak kemik, hendak mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa meletus keluar. Tangan Simpekun menjadi gemataran, ia hendak mengelakkan sesuatu, ia hendak lari dari kenyataan, tapi tidak mungkin, tidak mungkin diilakan, tidak mungkin menyikir darinya. Lama terjadi ketegangan yang seperti itu, akhirnya suara Simpekun memecah kesunyian, Kau, kau sudah berhasil menemukan jejaknya ya, berkata Siaw Capit Long sangat singkat. Hanya sepatah kata itu sudah cukup untuk menelungkup sesuatu. Menelungkup jagat kehidupan mereka. Lagi-lagi dahi Simpekun berkerinyut, hatinya terasa sangat pedih. Simpekun mempunyai kepribadian dan pendidikan yang cukup, ia tahu sikap apa yang harus diperlihatkan seorang wanita yang mempunyai pendidikan sepertinya, seorang wanita yang mempunyai pendidikan sempurna akan bergirang, bila mendapat berita tentang jejak seng suami yang terpisah. Sayang sekali, bagaimanapun, ia tidak bisa memaksakan rasa girang itu. Lama sekali waktu telah dilewatkan, dengan suara perlahan Simpekun bertanya, di mana dia berada? Kusir kereta di depan pintu itu bisa mengetahui, di mana dia berada? Jawab Siao Cap Itlong, dia bisa membawamu ke sana. Terima kasih, suara terima kasih Simpekun seolah-olah datang dari tempat yang jauh. Simpekun sendiri juga tentu tidak percaya bahwa ucapan tadi keluar dari mulutnya, suara itu begitu asing, seolah-olah bicara kepada orang yang tidak dikenal. Tentu saja Simpekun tahu, wajahnya memperlihatkan perasaan girang. Dan perasaan girang itu beku dan kaku seolah-olah wajah orang yang guram. Siao Cap Itlong berkata, sama-sama. Inilah kewajiban kita sebagai umat manusia, wajib saling bantu-membantu, suaranya sangat dingin dan ketus. Perubahan wajah juga dingin dan kecut. Begitu pulatkah hati mereka? Hanya kedua orang yang bersangkutan yang bisa mengetahuinya. Simpekun berkata lagi, kau sudah menyuruh kereta menunggu, bukannya jawab Siao Cap Itlong waktu masih terlalu pagi. Kau harus melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kau harus bersiap-siap, ku kira berangkat siang sedikit. Memperlihatkan senyuman yang agak aneh, Siao Cap Itlong menyambung pembicaraan, dan aku tahu, kau sudah sangat ingin bertemu dengannya. Bergegas-gegas hendak berangkat, perlahan sekali simpekun menganggukan kepala dan berkata, betul, sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Ingin sekali bisa cepat bertemu, nah, berkata Siao Cap Itlong kau tidak mempunyai perbekalan, baik berangkat sekarang sajalah, percakapan kedua orang itu sangat perlahan, sangat tenang. Tapi mereka harus menggunakan kekuatan yang berat untuk bisa melepaskannya. Inikah suara hati nurani masing-masing? Suara hati nurani mereka tersimpan di dalam, berapa orang yang bernai mengutarakan suara hati nurani yang seperti itu? Takdir telah menyemprokan Siao Cap Itlong dengan simpekun, mengapa tidak bisa menyembunyikan hati masing-masing? Mengapa harus saling tipu-menipu, harus saling menyakiti hati? Siao Cap Itlong membalikan badan, memandang ke arah samping, dari sana ia berkata, selamat jalan. Tentunya kau sudah ingin cepat-cepat berangkat, selamat jalan, berkata simpekun kau juga ingin pergi. Ya, setiap orang yang masih hidup itu kerjanya hanya berpergian, simpekun menggigit bibir, kembali ia berkata, aku hendak menjamu perpisahan ini, bersediakah kau menerima jamuanku? Katakan saja kita makan minum bersama, simpekun memanggil pelayan rumah makan, memesan makanan dan minuman. Simpekun membuat perjamuan perpisahan. Menangis di hati simpekun membuat jamuan perpisahan. Siao Cap Itlong tidak menolak. Inilah pertemuan mereka yang terakhir, mungkin bisa berjumpa lagi, mungkin juga tidak. Siao Cap Itlong memandang simpekun beberapa lama, ia bertanya, perjamuan ini. Simpekun menganggukan kepala, ia tertawa berkata, aku tahu, kantongku sudah tidak ada uang lagi. Tapi benda ini bisa cukup untuk melunasi rekening makanan dan minuman, bukan dari atas rambutnya. Simpekun menurunkan tusuk kondikumala. Tusuk kondikumala itu adalah benda yang berharga, bukan saja berharga, benda itu menandakan dan melambangkan perkawinan simpekun dan lian sempek. Tusuk kondikumala adalah hadiah pemberian seng suami, di kala hari pernikahan mereka, dengan tangan sendiri lian sempek, meletakkan di antara seladua sanggul rambut simpekun. Biar bagaimanapun, simpekun tidak mengerti, bagaimana ia bisa mengorbankan lambang perkawinan itu. Tanpa sayang sama sekali, simpekun bersedia mengorbankan lambang perkawinannya. Ia akan puas, bila mana bisa makan dan minum beserta Syao Capitlong bersama dua membuat perjamuan terakhir. Pengorbanan dua Syao Capitlong terlalu besar. Inilah pengorbanan Tusuk Kondikumala, hanya satu kali pengorbanan, simpekun hendak membalas pengorbanan dua jago berandalan. Kecuali pengorbanan ini, tidak mungkin simpekun membuat pengorbanan lain aja. Pelayan rumah penginapan sudah menyediakan arak dan barang makanan. Menuangkan arak itu ke cawan Syao Capitlong, simpekun berkata, demi persahabatan, keringkanlah secawan arak ini, Syao Capitlong menerima pemberian arak, ia menenggak seceguk, dan berkata, kau tahu, hobiku adalah meminum arak. Belum pernah aku menolak pemberian arak, Syao Capitlong menghabiskan semua arak yang tersedia. Pelayan rumah makan membawakan arak lagi. Tangan Syao Capitlong bergerak cepat. Secawan demi secawan, ia mengeringkan semua persediaan. Syao Capitlong berharap, walau ia tidak mabuk, bisa saja berpura dua mabuk. Yang terakhir, Syao Capitlong sendiri pun tidak tahu, betulkah dia sudah mabuk? Betul dua mabuk atau pura dua mabuk? Syao Capitlong mendenggungkan lagunya tanpa nama, lagu yang sangat menyedihkan itu. Jarang sekali ada orang mabuk yang bisa melakukan suara. Lagu ini adalah lagu kesenangan Syao Capitlong, lagu dengungan kesepian dan dendang kesengsaraan. Lagu yang sudah sering didengar oleh Simpekun. Kini, lagu itu seperti lagu baru, meresapi dan menyelubungi hati Simpekun. Dia juga menenggak arak. Seorang wanita yang terhormat jarang meminum arak, hanya beberapa tegukan saja, Simpekun sudah mulai menjadi mabuk. Biar bagaimana, Simpekun pernah berpesan kepada diri sendiri, ia tidak boleh jatuh di tempat itu. Tangan Syao Capitlong masih mengambil dan menuang araknya. Sesudah itu Syao Capitlong mendenggungkan lagu tanpa nama, lagu kesedihan. Tidak bisa ditahan, Simpekun bertanya, lagu ini sudah ku dengar sehingga puluhan kali. Lagu apakah ku dapat lagu ini dari seorang pengembala di luar perbatasan? Berkata Syao Capitlong lagu yang tidak mudah diresapi, kalau kau sudah mengerti cerita yang terdapat di dalam lagu ini, ku kira tidak mungkin kau mau mendengarnya lagi, mengapa bertanya Simpekun. Wajah Syao Capitlong memperlihatkan sikap yang mengejek, ia berkata, arti dari lagu ini adalah lagu picehsan, tidak mungkin bisa diterima kaum sebangsa kalian, Simpekun menundukan kepala ke tanah. Ceritakanlah ia berkata, ceritakan arti dari lagu duamu itu, dengar baik dua berkata Syao Capitlong, arti lagu dari kata dua ini, kira dua ceritanya seperti ini, manusia itu kasihan kepada kambing, tapi tidak pernah ada yang kasihan kepada seekor serigala. Pernah diceritakan serigala itu adalah binatang ganas, binatang pengelusak yang sering merusak kambing dua pengembala. Rasa sepi seekor serogala tidak diketahui. Rasa sepi dan menyendiri serigala tidak pernah diresapi oleh manusia, serigala lapar, ia makan kambing, kambing lapar roh makan rumput. Karena rumput itu tidak dipentingkan oleh manusia, maka kambing tidak dicela. Sebaliknya daripada itu, kambing itu dibutuhkan oleh manusia, maka serigala dicela. Inilah lagu kesengsaraan serigala, semakin lama, cerita Syao Capitlong semakin keras. Setelah mendengar semua, tiba dua simpek, kun berkata, Hei, dimisalkan kau terlunta dua di sebuah padang rumput yang luas, terjadi hujan es, menutupi seluruh bumi. Berhari dua kau tidak mendapat makanan, dimisalkan kau bertemu dengan seekor kambing, bisakah kau terkam kambing itu Syao Capitlong mendengarkan kepala sepasang matanya yang liar menatap wanita cantik di depannya, metu itu redup kembali, manakala ia teringat bahwa simpek kun adalah milik Lian Sengpek, milik yang sah dari jago ksatria. Beberapa cawan arak lagi ditenggak olehnya. Akhirnya Syao Capitlong betul dua jatuh rubuh. Ia mabuk. Tengkurek di meja dan menggeros dua. Pergilah inilah suara yang terakhir dari Syao Capitlong. Sesudah itu, ia tidak sadarkan diri. Belum pernah hati simpek kun menjadi kalut seperti apa yang kini ia rasakan. Seharusnya ia bergembira, karena tidak lama lagi ia bisa menjumpai Seng suami yang tercinta. Mulai saat itu, segala godaan dua ini dan ketegangan dua tidak akan dialami lagi. Ia akan hidup tenang, hidup tenang di samping suaminya. Walau suami itu sering berpergian, ketenangan tidak mungkin terganggu. Walau ia harus menunggu, menunggu adalah pekerjaan lama. Tugas yang sudah biasa dilakukan olehnya. Air mati simpek kun meleleh keluar, ia menyusutnya cepat dua. Di dalam hati simpek kun berpikir, apabila Syao Capitlong menarik tanganku, agar aku tidak menjumpai Lian Sengpek, bisakah ku terima saran ini simpek kun bergidik dingin, bila mana terpikir lanjutan apa yang sedang dipikirkan olehnya. Sengpek kun harus bisa melenyapkan jasa dua Syao Capitlong. Ia harus menguatkan hati, meninggalkan Seng Jago berandalan yang telah terkapar mabok. Mulai saat ini, ia harus mendampingi Lian Sengpek. Ia harus menjadi seorang istri yang tercinta, ia sangat setia. Pemilik rumah makan menyodorkan rekening makanan. Simpek kun menyerahkan tusuk kondikumalanya. Simpek kun meninggalkan rumah penginapan itu, memanggil kereta yang sudah tersedia. Ia akan kembali ke dunianya, dunia manusia beradab. Ia harus meninggalkan dunia Syao Capitlong, dunia serigala yang kesepian. Ketoprak, ketoprak, ketoprak. Kereta yang membawa Simpek kun meluncur pergi. Terbayang satu pekarangan yang sepi, pekarangan yang luas. Itulah pekarangan keluarga Lian Sengpek. Lian Sengpek tinggal di tempat yang seperti itu. Tempat suatu rumah penginapan. Kusir kereta yang sudah mendapat pesan Syao Capitlong, membawa Simpek kun ke tempat tinggal Lian Sengpek. Kehadiran Seng Ratu Rimba Persilatan mengejutkan pelayan rumah penginapan, hanya seorang diri. Tanpa kawalan, Lian Sengpek menggunakan kamar di vila bagian barat. Di sana terdapat tangga batu, hanya memudahkan. Walau begitu, langkah Simpek kun dirasakan sangat berat. Entah bagaimana, ia tidak bisa menaiki tangga batu itu. Perasaan takut mengekang dirinya. Takut bertemu dengan suami yang sudah lama ditinggalkan. Yang paling ditakuti Simpek kun adalah pertanyaan Lian Sengpek yang seakan dua berkata, di mana kau tinggal selama beberapa hari ini Simpek kun masih berdiri di tangga batu. Tiba dua, dari dalam mil barat terdengar satu suara yang membentak keras, siapa yang di depan suara bentakan itu sangat keras, cukup agung, sangat hormat dan sopan. Itulah suara Lian Sengpek. Di dalam dunia tidak mungkin ada suara yang bisa menyamai suara Lian Sengpek. Di dalam sekejap mata, Simpek kun bisa kembali kepada kenang duaannya yang lama. Ia seharusnya bergerak cepat, menerjang dan memasuki ruangan itu atau menubruk Lian Sengpek, setidak duanya, dia akan menangis di dalam pelukan seng suami. Tapi Simpek kun tidak mengerjakan pekerjaan yang seperti itu. Ia bisa maklum perangai Lian Sengpek. Lian Sengpek tidak butuh kepada seseorang yang cepat mengalami getaran jiwa. Perlahan dua, Simpek kun mendaki tangga batu itu. Pintu terbuka, di sana berdiri seorang laki dua cakap dan tampan, itulah Lian Sengpek. Selama dua bulan ini, Lian Sengpek mencari jejak Simpek kun. Tapi tidak berhasil, gundah bulana, sengsara, perasaan seribu satu macam yang lainnya mengekang dirinya. Kini, secara ajaib sekali, Seng istri muncul di depan mata, sinar matanya berkilat sebentar, sesudah itu redup kembali. Tanpa memperlihatkan rasa girangnya yang tidak kelihatan mereka hanya berpandang duaan. Kau sudah kembali suara Lian Sengpek sangat tenang. Simpek kun menganggukan kepala perlahan, dengan suaranya yang sangat mesra berkata, Ya, aku sudah kembali. Hanya kata-kata itu yang mereka ucapkan. Terlalu singkat. Suara itu sudah cukup menenangkan hati Simpek kun yang bergejolak keras, ternyata pertanyaan di mana ia berada tidak tercetus keluar. Ia sudah biasa dengan penghidupan dua yang tenang, kini harus kembali kepada kehidupan lama. Apa yang Simpek kun tidak ingin keluarkan, pasti tidak diajukan oleh Lian Sengpek. Di dalam dunia Simpek kun, hubungan manusia itu adalah hubungan biasa. Harus diperhatikan jarak dua tertentu. Walau hidup mereka sebagai suami istri, jarak pemisah yang ditentukan itu, tetap ada. Lian Sengpek mengajak seng istri memasuki kamarnya. Lampu di dalam kamar Lian Sengpek terang-benderang, berkumpul banyak orang. Di sana bercokol duduk tokoh dua rimba persilatan ternama, Tio Buke, Hei Ling T.J.U., Tu Syao Tian dan lain duanya. Tokoh dua silat yang berkumpul di dalam kamar Lian Sengpek adalah kawan dua baik Lian Sengpek, rata dua di dalam hati mereka berpikir, istrinya yang lenyap kini sudah pulang. Tapi orang yang menjadi suaminya tidak bertanya, kemana kepergian dan bagaimana penghidupan Seng Istri selama dua bulan itu? Apalah yang dikerjakan oleh Seng Istri? Anehnya, istrinya pun tidak cerita di mana ia selama dua bulan itu, apa sahah yang dikerjakannya? Suami aneh Seng Istri pun aneh, Hei Ling T.J.U. sekalian menganggap mereka bertemu dengan sepasang suami istri aneh. Simpek kun duduk dan turut serta di antara mereka. Di meja terdapat juga minuman dua keras. Inilah yang mengherankan Simpek kun. Seperti apa ia ketahui, sesudah pernikahan mereka, Simpek kun jarang melihat Lian Sengpek menenggak arak. Tapi di sini dan di tempat ini Lian Sengpek minum arak. Tentu saja, sebagai seorang wanita yang mempunyai kedudukan bagus, seorang wanita yang berhati tulus, Simpek kun tidak bertanya, mengapa Seng suami mengajak kawan duanya meminum arak dan berpesta pora. Dari perubahan dua wajah Simpek kun, dan kejadian dua yang ada di tempat itu, Lian Sengpek wajib memberi penjelasan, ia tertawa kepada Seng Istri dan berkata, Sebelum kau kembali, kami sedang menghadapi sesuatu soal yang sangat penting, untuk memberi keterangan yang lebih jelas. Tio Bokek juga turut memberi keterangan, Hujin bisa maklum kepada kerakusan laki dua. Biar bagaimana, bila mana kami menghadapi sesuatu, agak lama, bila disertai dengan makanan, terlebih dua minuman keras, kita bisa memecahkan persoalan itu lebih cepat, Hujin berarti nyonya. Simpek kun menganggukan kepala, tertawa manis, ia berkata, Aku tahu, maka biji matlah, Tio Bokek berputar, memandang ke arah Simpek kun dan bertanya, Tahukah Hujin, perkara apa yang kami sedang rundingkan Simpek kun bergoyang kepala, tertawa manis, bagaimana aku bisa tahu. Sedari kecil, Simpek kun mendapat didikan baik. Seseorang wanita yang hendak mempercayakan dirinya sebagai seorang istri yang baik, seorang wanita yang hendak mendapat pujian baik, ia harus bersikap ramah dan tamah, selalu harus tertawa manis. Tentu saja, karena harus membawakan posisi sikap tertawa manis itu, kedua pipinya bisa membeku. Tio Bokek berkata, Pada sepuluh hari yang lalu, di sini terjadi sesuatu yang menggemparkan. Maka kami mengundang Lian Sengpek Kong Cu dan kawan dua ini, Tio Bokek menunjuk ke arah orang yang tidak jauh duduk darinya, itulah Heleng T.J.U., Tus Yau Tian dan pemimpin dari 73 perusahaan Piau Kiyok Suto Tiong Peng. Oh Simpek kun berkata perlahan apa yang sudah terjadi, Simpek kun tidak bermaksud untuk mengajukan pertanyaan. Tetapi kadangkala tidak mengajukan pertanyaan itu, berarti sesuatu care yang kurang hormat. Karena tidak mau tahu dengan soal dua, meremahkan urusan kawan dua suaminya. Ini tidak patut, sebagai seorang istri terhormat. Ia wajib bertanya. Bertanya berartikan sesuatu, memperhatikan keadaan Seng suami dan kawan-kawannya. Kesannya kepada Tio Bokek tidak begitu baik. Tapi Tio Bokek membalik pula karena itu ia pun bertanya, tentang persoalan seorang tokoh muda yang pandai bicara, Simpek kun bertanya lagi, seseorang yang pandai bicara, belum tentu memiliki keperibadian baik. Bagaimana keadaan tokoh muda itu? Tio Bokek menjawab, tokoh muda kenamaan ini namanya Tio Seng ya, pernahkah Hujain dengar nama ini Simpek kun tertawa manis? Ia memberi jawaban, tokoh dua yang ku kenal sedikit sekali, artinya, dia tidak kenal Tio Seng ya. Tio Bokek berkata, jago Tio Seng ya ini memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Sikapnya ramah-ramah. Sering membantu orang, ia tinggal di kampung Tio T.J. Ujung, pada sepuluh hari yang lalu, tanpa hujam, tanpa angin, tanpa sebab musabab, Tio Seng ya dibunuh orang. Pemimpin kampung Tio T.J. Ujung mati dibunuh orang, seluruh isi kampung Tio T.J. Ujung tidak luput dari pembunuhan-pembunuhan, Simpek kun membuka mulutnya. Ia bertanya, oh, siapakah yang begitu kejam, membunuh seluruh isi kampung? Tio Bokek berkata, tentu saja si kepala rambok Sio Capetlong hati Simpek, kun dirasakan mencelat keluar, selama dua bulan terakhir ia mendampingi Sio Capetlong. Mana bisa terjadi kejadian yang seperti itu? Sio Capetlong tanda seru Simpek, kun berteriak kaget. Tepat berseru Tio Bokek. Kecuali Sio Capetlong, mungkinkah ada tokoh kedua? Siapa lagi yang bisa memiliki kekejaman seperti Sio Capetlong Simpek, kun berusaha menguasai gejolak hatinya? Ia bertanya, seluruh isi kampung dibunuh mati tidak seorang pun yang bisa mempertahankan jiwanya, jawab Tio Bokek. Tidak seorang pun yang bisa mempertahankan jiwanya. Dari mana kau tahu bahwa seluruh isi kampung Tio Kitsun dihancurkan oleh Sio Capetlong? bertanya Simpek kun Tio Bokek berkata, Sio Capetlong adalah tokoh yang sangat kejam, memiliki sifat-sifat congkak dan sombong, sangat angkuh. Setiap kali membunuh orang, tentu menuliskan nama sendiri. Demikian juga di dalam kampung Tio Kitsun, sesudah membunuh mati semua orang yang ada, ia menulis, orang yang menghancurkan kampung Tio Kitsun adalah aku, Sio Capetlong, deburan darah panas yang ditekan tidak bisa dikuasai lagi, tanpa bisa ditahan Simpek, kun berteriak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang membunuh dan menghancurkan kampung Tio Kitsun bukanlah Sio Capetlong, jangan memfitnah. Sio Capetlong tidak boleh dijadikan kambing hitam. Sio Capetlong tidak seperti apa yang kalian duga, ia tidak kejam dan juga tidak jahat. Wajah Tio Bukek berubah, ia memaksakan diri tertawa dan berkata, Hujin memiliki sifat yang baik. Tentu saja menganggap semua orang itu baik, Tio Bukek sepasang alisnya dikarutkan, ia memandang Simpekun, tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan, bagaimana Hujin tahu bahwa hancurnya Tio Kitsun bukan perbuatan Sio Capetlong? Tubuh Simpekun kemetaran, ia muak kepada orang-orang yang berada di depannya, ia hendak lari meninggalkan mereka, meninggalkan pergaulan yang memuakan itu. Ia benci kepada mereka. Bosan kepada percakapan mereka. Tentu saja ia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Ia harus berani bicara. Bukan sekali ia menerima budi Sio Capetlong, sudah waktunya membalas budi Sio Capetlong itu, ia tidak bisa membiarkan seorang tokoh yang baik hati dijadikan kambing hitam. Ia tidak membiarkan terjadi fitnah-fitnah jahat. Karena itu, sepatah demi sepatah, ia berkata tegas, Ku berani jamin, Sio Capetlong tidak membunuh orang. Karena, selama dua bulan terakhir, belum pernah ia terpisah dari diriku, adanya keterangan yang seperti itu, tentu saja mengejutkan semua orang. Seorang nyonya agung yang ternama mendampingi seorang jago berandalan. Wajah orang-orang yang berada di tempat itu mempeku, semua terarah ke tempat Simpekun. Tidak pernah diduga, Simpekun bisa menilai isi hati orang-orang itu, apa yang diminta mereka, tentu mengenai Sio Capetlong. Tapi Simpekun tidak menyesal atas kata-kata yang diucapkannya tadi. Sudah waktunya ia membersihkan fitnah-fitnah atas diri Sio Capetlong. Ia berani mengucapkan kata-kata tadi karena bertanggung jawab penuh kepada keselamatan Sio Capetlong. Tentunya Simpekun sudah bersedia menanggung akibat dari keterangan tadi. Lama sekali mereka saling pandang, akhirnya Lian Sempek yang memecahkan kesunyian itu, ia berkata, ku kira kita salah menerima keterangan, aku percaya keterangan Simpekun, orang itu yang membohongi kita, suara Lian Sempek sabar dan tenang, memperlihatkan sifat seorang suami yang mencinta. Su Siawetian perlahan-lahan mengangkat tangan, ia bergumam, oh, fitnah kepada Sio Capetlong, Tio Bukek juga tidak henti-hentinya tersenyum tertawa, tiba-tiba ia bangkit dari tempat duduk, berkata, Hu Jin tentu telah melakukan perjalanan jauh, tentunya lelah. Baiklah, kami meminta diri. Lain kali saja meneruskan perjamuan ini, sikap He Leng Chu tidak simpatik lagi, ia memberi hormat panjang, meninggalkan ruangan itu. Tio Bukek, Tio Siawetian, dan He Leng Chu sudah berangkat keluar. Giliran Li Kang yang bangkit dari tempat duduknya, ia sudah memberi hormat kepada Lian Sempek, dan bersedia mengakhiri perjamuan. Hanya seorang suto Tiong Peng saja yang diam membeku di tempat duduk. Menyaksikan Li Kang hendak berangkat, tiba-tiba ia berkata, Saudara Li Kang, Tunggu dulu Li Kang hendak meninggalkan tempat itu, mendapat tegoram suto Tiong Peng akhirnya ia berkata. Dengan perlahan-lahan suto Tiong Peng pun berkata, penghancuran kampung Sim Chu Chun bukan perbuatan Siawetia Petlong. Pasti bukan perbuatan Siawetia Petlong. Di dalam soal lain, mungkin Siawetia Petlong itu bisa saja melakukan sesuatu. Tapi, tidak mungkin Siawetia Petlong datang ke kampung ini menghancurkan dan membunuh kampung Tio Chucyung. Ia telah difitnah orang, kata-kata suto Tiong Peng sangat masuk ke dalam telinga Simpet Kun, ia sangat berterima kasih. Kedudukan suto Tiong Peng sebagai pemimpin dari 72 perusahaan Tio Chucyung, tentu saja mempunyai hak suara yang besar. Asal-usulnya suto Tiong Peng hanya sebagai seorang tukang kentongan dari Tio Chucyung tidak ternama, karena kejernihan otaknya lah, karena kepintarannya ia bisa merambat naik. Menjadi pemimpin Tio Chucyung itu, akhirnya terpilih menjadi pemimpin dari 72 perusahaan Tio Chucyung. Kedudukan itu tidak mudah dicapai. Sikapnya suto Tiong Peng sangat berhati-hati, jarang membuka mulut. Sebagai ketua dari 72 perusahaan Tio Chucyung sangat berhati-hati, apa yang dikatakannya jarang sekali bisa dibantah. Demikian juga apa yang baru dikatakan sebagai kedudukan suto Tiong Peng yang begitu tinggi, Li Kang tidak bisa membantah memandang ke arah Li Kang yang tidak puas. Suto Tiong Peng berkata, sebagai pendekar-pendekar pembela keadilan dan kebenaran, kita tidak bisa mengabaikan adanya moto dan semboyan, lebih baik kita lepas tangan, jangan memfitnah siao chapitlong. Li Kang tidak bisa memdebat. Suto Tiong Peng berkata lagi, fitnah lebih jahat daripada pembunuhan, siao chapitlong di fitnah orang, tapi kita tidak boleh sebarang percaya. Bagaimana rasanya seorang terfitnah? Tentu bisa dimaklumi. Lebih sengsara dan lebih penasaran, Simpe Kun mendengar dengan penuh perhatian, selama hidupnya, belum pernah memuji seseorang, di dalam hal ini ia harus memuji Suto Tiong Peng. Suto Tiong Peng tidak memiliki keluar biasaan yang aneh, wajahnya acuh tak acuh, kepalanya sedikit botak, botak itu mengkilap, suatu tanda bahwa ia memiliki otak profesor. Di dalam keadaan seperti ini, jiwa besar Suto Tiong Peng terpetah jelas, Simpe Kun sangat berterima kasih, hampir ia hendak mencium kepala botak yang seperti kepala profesor itu. Musuh-musuh siao chapitlong Suto Tiong Peng masih memberi kuliah, ia berkata, bila mana siao chapitlong tidak memiliki kepribadian yang begitu buruk, bila mana bukan siao chapitlong yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, itulah suatu fitnah. Kita tidak bisa membiarkan terjadi fitnah-fitnah. Kita bukan seorang ahli kambing hitam. Kita wajib membuat pemelaan, membersihkan fitnah-fitnah yang jatuh kepadanya. Siao chapitlong betul-betul seorang yang baik, menoleh dan memandang ke arah Simpe Kun, dengan perlahan Suto Tiong Peng berkata, tapi hati manusia sukar diterka, baik dan jahatnya kepribadian orang itu, belum tentu bisa dinilai dalam waktu yang sangat sempit. Apalagi hanya dua bulan saja, dengan tegas Simpe Kun berkata, aku berani menjamin kebaikan siao chapitlong. Tidak mungkin siao chapitlong melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, sangat pasti Simpe Kun menundukkan kepala ke bawah perlahan-lahan memberikan keterangannya, selama dua bulan hidup bersama dengannya, aku bisa menilai kepribadian siao chapitlong. Terlebih-lebih, beberapa kali ia telah menolong diriku. Apalah yang diminta dariku titik. Tidak. Ia tidak pernah meminta sesuatu pembalasan. Begitu ia tahu kalian berada di sini, segera ia mengantar aku, bicara sampai di sini, suara Simpe Kun sudah tersendat, ia menangis. Tidak bisa melanjutkan keterangannya. Ong, berkata Suto Tiong Peng. Hujin wajib membuat pembelaan, tentu, berkata Simpe Kun menggigit bibir. Budinya itu tidak bisa terbalas tanpa bantuan-bantuanku, sudah lamakah hujin berpisah dengan siao chapitlong bertanya Suto Tiong Peng. Belum lama, berkata Simpe Kun baru tadi pagi. Ong bertanya Suto Tiong Peng tentunya masih berada di sekitar daerah ini. NG, simpe Kun menganggukan kepala. Menurut umatku, berkata Suto Tiong Peng, baik juga mengundang siao chapitlong turut serta. Agar kita bisa lebih mempercayainya. Lebih mengenalnya secara dekat. Bila mana kalian sudah bertemu muka, berkata Simpe Kun lama. Pasti bisa percaya kepadanya, nama siao chapitlong berdengung bagaikan nama yang hebat. Tapi, berapa orang yang pernah bertemu dengan siao chapitlong? Terlalu sedikit sekali. Kita gembira bila bisa bertemu dengan siao chapitlong, simpe kun mengerutkan alisnya, Ia berkata, kukira tidak bisa menemukannya hari ini. Mengapa bertanya Suto Tiong Peng heran? Karena, karena, pada hari ini ia sudah mabuk, siao chapitlong mabuk dan lupa daratan. Suto Tiong Peng bertanya, dia sedang mabuk. Dia suka mabuk-mabukan? Kadangkala juga dia mabuk, jawab simpe kun. Suto Tiong Peng tertawa, ia berkata, seseorang yang suka mabuk, tentu memiliki kekuatan minum yang hebat, dan juga orang ini pasti orang yang jujur. Lain kali aku ingin sekali bisa minum bersama-samanya, Cong Piau Piau memiliki kekuatan minum yang kuat. Tapi kulihat kekuatan minumnya lebih hebat darimu, Oh, berkata Suto Tiong Peng. Berapa banyak kaharak yang diminum paling sedikit juga ada sepuluh kati, hebat, berkata Suto Tiong Peng. Bisa minum arak sehingga sampai sepuluh kati, baru jatuh mabuk, jago ini bukan jago biasa lagi, sebetulnya, berkata simpe kun. Hari-hari biasa, belum tentu ia bisa mabuk. Ia adalah seorang jago arak juga, di mana Sio Cap Itlong mabuk di sebuah rumah penginapan kecil di luar kota, berkata simpe kun disebut jago arak, timbun niatanku untuk minum lagi, eh, saudara Likeng, bersediakah kau mengawasi aku berpesta pora mengadu minum arak tentu, berteriak Likeng Girang. Ia sudah mendapat berita penting. Ternyata Sio Cap Itlong berada di sebuah rumah penginapan kecil di luar kota. Tidak sulit untuk ditemukan. Suto Tiong Peng dan Likeng minta diri, meninggalkan Lian Sengpek. Pesta bubaran. Lampu berkelap-kelip, menerangi wajah simpe kun yang cakep. Suasana itu begitu sepi dan sunyi. Simpe kun mengangkat cawan arak, tetapi diletakannya kembali, tertawa dan berkata, aku hari ini sudah minum arak. Tidak berani minum lagi, Lian Sengpek berkata, aku juga menenggak sedikit. Untuk menghilangkan hawa dingin. Apalagi di musim seperti ini, meminum sedikit arak tidaklah terlalu banyak. Simpe kun memandang ke arah seng suami dan bertanya, kau sudah menjadi mabok seorang jago arak, meminum terlalu banyak ku kira baru cukup, berkata Lian Sengpek. Aku baru minum sedikit. Mana mungkin menjadi mabok? Betul, berkata Simpek kun. Kita bukan jago-jago arak. Ku tidak berani minum terlalu banyak, tapi kalau kau masih belum puas, aku bersedia mengawanimu, berkata Lian Sengpek. Aku tahu, berkata Simpek kun. Segala perintahmu pasti ku taati, Lian Sengpek, menuangkan arak secawan penuh, diserahkan kepada seng istri dan berkata, sayang sekali waktuku sedikit. Maka tidak bisa mendampingimu selalu. Tentunya tidak patut terjadi kejadian yang seperti ini, Simpek kun menundukkan kepala, lama sekali mereka tidak bicara, sesudah itu memandang seng suami. Ia bertanya, tahukah kau, apa yang terjadi atas diriku selama dua bulan terakhir ini? Aku, Lian Sengpek, memandang istri itu, sedikit banyak sudah ku ketahui, tapi kurang jelas, mengapa kau tidak mengajukan pertanyaan bertanya Simpek kun. Keterangan yang kau sudah berikan itu sudah cukup, berkata Lian Sengpek. Simpek kun menggigit bibir, ia berkata, mengapa kau tidak bertanya? Bertanyalah, bagaimana aku bisa bertemu dengan Siao Capit Long, mengapa kau tidak bertanya penghidupanku selama dua bulan ini? Mengapa kau tidak bertanya apa saja yang dikerjakan oleh Siao Capit Long, mengapa sepasang sinar mati Simpek kun berputar-putar? Juga ia sangat heran, mengapa seng suami diam dan membeku? Betul-betul Lian Sengpek tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang panjang, jawabannya sangat singkat, karena aku percaya kepadamu, jawaban yang singkat ini cukup menghangatkan tubuh Simpek kun. Inilah jawaban seorang suami yang bijaksana. Pikiran Simpek kun terapung di dalam hayalan, hayalan kepercayaan seorang suami yang arif bijaksana. Rasa hangat, cinta kasih yang luar biasa, segera saling susul memenuhi benak pikiran Seng Ratu Rimba Persilatan. Hampir saja ia tidak mempunyai tempat untuk menerima berkah-berkah itu. Sebentar kemudian, Simpek kun telah menenggak habis isi araknya. Ia menengkurapkan kepala di meja, menangis dengan sedih. Kalau saja Lian Sengpek menegur, kemana saja kepergiannya? Apa yang dilakukan olehnya? Mengapa tidak ada kabar berita? Mengapa bisa bersama-sama dengan Siau Capetlong? Atau Lian Sengpek memukulnya? Menggunakan cemeti, menghajar, mendorong dan mengusir, mungkin rasanya lebih enak daripada apa yang kini ia hadapi. Mengapa Simpek kun mempunyai perasaan yang seperti itu? Karena Simpek kun tidak pernah melakukan sesuatu yang sudah mebelakangi suaminya. Tapi Lian Sengpek begitu percaya, lebih daripada percaya, begitu memperhatikan dirinya. Begitu menyanjung dirinya. Takut kalau sampai bisa melukai sesuatu. Karena itulah sebagai seorang istri yang harus mengetahui kebijaksanaan suami itu, Simpek kun menyesal. Mengapa Simpek kun menyesal? Perpisahannya selama dua bulan adalah perpisahan yang bukan dipaksakan, tetapi selama adanya perpisahan itu, belum pernah ia memikirkan keselamatan atau kehidupan Lian Sengpek. Inilah kesalahan seorang istri. Betul, Simpek kun tidak pernah melakukan sesuatu yang membelakangi Lian Sengpek, tapi hal itu sudah cukup membuat ia merasa bersalah. Mungkinkah ada seorang istri yang bisa melukai suaminya yang tercinta? Sebetulnya Simpek kun menyesal karena tidak bisa membalas jasa-jasa Syao Capit Long, kini ia juga menyesal, karena ia tidak bisa mengimbangi kebaikan hati Seng suami. Bagaikan dua bilah pisau yang tajam, yang menusuk dari kanan dan kiri, menusuk ulu hati. Simpek kun tidak tahu, apa yang harus dilakukan olehnya. Lian Sengpek menatap istrinya itu tajam-tajam, ia juga termenung di tempat. Inilah kejadian pertama kali, ia lihat Seng istri menangis di depannya. Lian Sengpek tidak tahu, bagaimana ia bisa menghibur istri itu. Karena ia tidak tahu, di mana rasa sakit dan kesedihan Simpek kun. Samar-samar mulai terasa, ternyata hubungan suami istri telah terdapat suatu gap yang sangat dalam. Berapa lama kemudian, akhirnya Lian Sengpek menghampiri istri itu, menjulurkan tangan, hendak mengusap dan membelai memberi kepuasan kepada istrinya. Tiba-tiba, tangan Lian Sengpek ditarik kembali, mematung dan berkata dengan suara yang lembut, kau sudah letih. Kau membutuhkan waktu untuk istirahat. Apa yang hendak kau katakan, besok sajalah. Kukira besok adalah hari yang cemerlang, Simpek kun menangis terus. Betul-betul ia sangat letih. Menangis terus-menerus sehingga lama, akhirnya ia tertelungkup, seolah-olah jatuh tidur. Mungkinkah Simpek kun bisa tidur di meja? Mana mungkin? Tidak mungkin Simpek kun bisa menjadi pulas. Samar-samar ia bisa mendengar derap langkah kaki suaminya yang berjalan pergi, perlahan-lahan terdengar suara Lian Sengpek yang membuka pintu, menutup kembali. Kera caranya Lian Sengpek menghadapi seorang istri yang sudah berpergian lama terlalu halus, inilah yang membuat Simpek kun merasa menjadi tidak enak. Ia mengharapkan suatu jambakan rambut yang keras, suatu tamparan, atau kera-kera yang sangat kasar. Tapi kera itu tidak dirasakan sama sekali. Simpek kun merasa kecewa, tapi bercampur dengan rasa syukur rasa berterima kasih kepada Seng suami. Seperti apa yang pernah dirasakan dahulu, Lian Sengpe adalah seorang suami yang bijaksana. Ia sangat lembut dan halus pikiran. Sesudah menangis puas, Simpek kun akhirnya berpikir, apa yang harus disesalkan? Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Kini aku harus menghadapi penghidupan baru, Simpek kun masih berhutang budi kepada dua orang, ia harus membalas jasa-jasa siau capet long. Ia harus menyerahkan isi hatinya kepada Lian Sengpek. Di dalam hati Simpek kun berjanji, mulai saat itu, ia akan mengabdikan dirinya, baik menjadi seorang istri yang lemah gemulai, memberi kepuasan yang tidak terhingga. Karena ada putusan yang seperti itu, hati Simpek kun agak lega. Mengikuti bayangan Lian Sengpek. Malam sangat gelap, tenang seperti permukaan air. Batu dingin, sangat dingin sekali. Lian Sengpek duduk di atas bangku yang dingin itu, terasa jaluran yang meresap tulang, menyembur ke atas dadanya. Mengekang dan hampir membekukan hatinya. Tetapi di dalam bekuan hati itu, masih ada api yang membara. Api itu adalah dendam kepada siau capet long. Dengan alasan apa siau capet long menolong isteriku? Bagaimana ia bisa bertemu dengan siau capet long? Mengapa harus hidup bersama-sama dengan siau capet long? Apalah yang mereka kerjakan? Dua bulan ia tidak pulang. Apa kerjanya selama dua bulan itu? Mengapa ia tiba dan kembali pada hari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti lidah hular yang berbisa menjulur dan menggeragoti hatinya. Kalau saja Lian Sengpek mempunyai hati yang polos, secara terus terang mengajukan pertanyaan kepada Seng Istri, mungkin keadaannya akan lebih baik. Tapi ia adalah seorang jantan sejati, apa yang tidak mau dikatakan oleh orang lain, ia tidak membuat paksaan. Tapi, apapun yang terjadi, tidak seharusnya Seng Istri membekukan dan menutup cerita selama perpisahan itu. Mengapa Sengpek kun tidak bercerita, apa yang tersembunyi di balik batu? Lian Sengpek berusaha menekan gejolak hatinya, berusaha untuk mempercayai dan kesucian Seng Istri. Tapi Lian Sengpek tidak berhasil menekan kekuasaan itu. Di permukaan wajahnya, seolah-olah Lian Sengpek percaya dan yakin akan kesucian istrinya. Tetapi di dalam hati, tidak bisa hal itu terjadi. Terbayang kembali wajah Sengpek kun, terbayang kembali wajah yang penuh misteri itu, manakala ia menyebut nama Siau Capetlong. Baru pertama kali, Lian Sengpek menaruh curiga, ia curiga bahwa hubungan suami-istri itu sudah mulai retak. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Mengapa ia tidak mau menyelami hati Seng Istri? Musim semi berlalu, daun berguguran malam semakin gelap. Tiba-tiba, Lian Sengpek yang duduk di atas batu luar, bisa menyaksikan satu bayangan tampil jelas, itulah bayangan Tio Buke, Cus Yaotian, Hei Ling Chu dan Li Kang. Keempat orang itu mengenakan pakaian ringkas, pakaian yang siap sedia untuk melakukan pertempuran-pertempuran, di waktu malam. Lian Sengpek bisa melihat adanya keempat bayangan, dan keempat orang itu juga mendatangi ke arah Lian Sengpek. Adanya Lian Sengpek yang duduk di atas batu seorang diri membuat mereka ragu-ragu, memandangnya sebentar, dan hendak menguji keberanian jago itu. Tio Bukek adalah orang yang berjalan di paling depan, ia memaksakan bertanya dan tertawa, Lian Kong Chu belum masuk tidur biasanya, Tio Bukek memanggil Lian Sengpek dengan panggilan saudara, tiba-tiba saja ia mengubah panggilan itu dengan sebutan Kong Chu, inilah suatu tanda bahwa ia mulai menaruh sedikit gap perpisahan, maka lebih hati-hati. Lian Sengpek tertawa-tawar, ia berkata, kalian juga belum tidur, tertawa Tio Bukek semakin dipaksakan, ia berkata, kami, kami mempunyai sedikit urusan. Hendak keluar sebentar, Lian Sengpek menganggukan kepala. Ia berkata, aku tahu, sepasang sinar matlah, Tio Bukek bercahaya, berkilat dan ia bertanya, Lian Kong Chu sudah tahu, apa yang hendak kami kerjakan. Lian Sengpek tidak bisa menjawab pertanyaan itu, berpikir beberapa waktu, perlahan-lahan ia menggelengkan kepala. Belum tahu, katanya. Tio Bukek tertawa ringan, ia berkata, tepat. Ada beberapa bagian lebih baik Lian Kong Chu tidak tahu dan di saat ini, terdengar ringkikan-ringkikan suara kuda. Ternyata orang itu hendak melakukan perjalanan yang jauh, membikin persiapan penunggangan kuda. Tiba-tiba Lian Kong Chu berkata, Lian Kong Chu apa tidak hendak turut bersama-sama kami? Lian Sengpek membeku, akhirnya ia berkata, ada beberapa urusan, lebih baik, tanpa hadirnya diriku, maka keempat janggo itu pun meninggalkan Lian Sengpek. Mereka adalah jago-jago kelas satu, gerak-geriknya cepat dan cekatan, tentu saja tidak menimbulkan banyak suara berisik. Suara Heleng Chu, Tio Buke, Cus Yaotian dan Likeng tidak bersuara, tapi sesudah mereka hendak menunggang kuda, binatang itu bisa menimbulkan suara ringkikan dan ketoprakan, tidak bisa ditutupi. Untuk menutupi suara ketoprakan kaki kuda, keempat orang itu menuntun masing-masing tunggangannya sehingga jauh, baru mencongklangkan, dan dikaburkan keras. Demikianlah, suara ketoprakan kaki kuda tidak begitu mengejutkan. Urusan rahasia apakah yang membuat care-care orang itu menyembunyikan desiran suara? Tentu urusan yang sangat penting dan tidak boleh diketahui orang. Pikiran Lian Sengpek sangat tajam. Ia tidak berkata, tapi hatinya bisa menduga. Ia masih duduk di atas batu yang dingin, menenangkan gejolak hatinya. Beberapa saat lagi dilewatkan, perlahan-lahan ia bangkit berdiri, dan perlahan-lahan pula mengayun langkahnya. Lampu pelita kamar bagian timur masih belum dipadamkan, itulah suatu tanda di sana orangnya masih belum tidur. Lian Sengpek mengayun kaki, menghampiri kamar itu. Pintu tidak terkunci, dengan mudah Lian Sengpek melangkahkan kaki memasuki kamar tersebut. Dalam kamar itu, Suto Tiong Peng sedang bercuci tangan. Dicuci lagi dan dicuci lagi, mengulang terus kejadian itu sehingga beberapa kali. Mencucinya sangat berhati-hati, sehingga lebih daripada bersih. Seolah-olah kedua tangan itu dikotori oleh darah hamis, darah yang tidak bisa dicuci dengan air biasa. Lian Sengpek berdiri di belakang Suto Tiong Peng. Memperhatikan Suto Tiong Peng mencuci tangan itu. Tanpa menolahkan kepala ke belakang, Suto Tiong Peng bisa mengetahui, siapa orang yang berada di belakang dirinya. Tiba-tiba pula ia berkata, sudah melihat mereka NG, Lian Sengpek mengeluarkan suara geraman. Tentunya bisa menduga, berkata Suto Tiong Peng. Apa yang hendak mereka kerjakan kali ini, Lian Sengpek tidak menyahut, menutup rapat mulutnya. Menolak memberikan jawaban. Suto Tiong Peng menghela nafas panjang, ia berkata, pasti. Sudah pasti kau bisa menduga, apa yang mereka akan kerjakan. Betapa hebat ilmu kepandayan Sio Capit Long, betapa kuat Sio Capit Long, mereka akan berusaha membunuhnya. Kematian Sio Capit Long adalah sesuatu yang menyenangkan, hidupnya Sio Capit Long adalah kerewelan bagi mereka. Karena itulah, mereka akan berusaha menyingkirkan Sio Capit Long dari bumi kita. Lian Sengpek tertawa nyengir, ia bertanya, bagaimana kesan pendapatmu, kau juga mempunyai penilaian seperti mereka. Aku, Suto Tiong Peng tertawa-tawar. Lian Sengpek berkata, kalau bukan kau yang mengorek jejak Sio Capit Long, mana mungkin mereka tahu, di mana Sio Capit Long berada. Tiba-tiba saja Suto Tiong Peng menghentikan tangannya, mengambil lap untuk mengeringkan air di tangan itu, menggosok-gosoknya perlahan dan berkata, tapi tidak ku ucapkan sesuatu kepada mereka. Lian Sengpek berkata, tentu saja tidak perlu menggunakan mulutmu, karena di saat kau mengorek keterangan, sengaja menahan Likeng. Itu sudah cukup, kau tahu, dendam besar Likeng kepada Sio Capit Long, Suto Tiong Peng berkata, tapi aku tidak menyertai mereka. Lian Sengpek berkata, tentu saja, sebagai pemimpin dari 72 perusahaan Piao Kiok, kau harus berhati-hati, membunuh Sio Capit Long adalah sesuatu yang bisa mendapatkan nama. Menyingkirkan manusia jahat dari rimba perselatan, mengapa harus takut Lian Sengpek, berkata, ku kira kau tidak mau dicela oleh Sengpekun. Mungkin juga takut menjadi tertawaan orang, kalau betul Sio Capit Long tersitnah. Apalah yang bisa kau pertanggung jawabkan, baru sekarang Suto Tiong Peng menolahkan kepala ke belakang, kini berpandang-pandangan bersama Lian Sengpek. Menatapnya tajam-tajam dan berkata, bagaimana dengan pikiranmu aku? Lian Sengpek tidak menjawab pertanyaan itu. Suto Tiong Peng berkata, kau tahu bahwa aku sengaja meminta keterangan Sio Capit Long, kau tahu apa yang akan mereka kerjakan, kau sudah tahu maksud tujuan kami. Tapi kau tidak mencegahnya, kau tidak memberi tahu dan memberi peringatan kepada istrimu. Apa alasannya Lian Sengpek? Diam, tidak bicara. Suto Tiong Peng tertawa, dengan rasa puas dan bangga ia berkata, kau tidak turut serta dalam gerakan mereka, karena kau tahu, bahwa Sio Capit Long itu sudah berada di dalam keadaan mebuk, pasti mereka berhasil, pasti mereka bisa menyingkirkan Sio Capit Long, karena ini, kau tidak mau mengotori tanganmu sendiri. Sebetulnya, kau juga salah seorang yang mempunyai pikiran untuk menghancurkan Sio Capit Long. Seharusnya pikiranmu ini lebih kuat, dan lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan, berkata sampai di sini Mek Tisuto Tiong Peng terbelalak, menutup mulutnya. Memperlihatkan sikapnya yang tegang. Tentu ada sesuatu yang terjadi, Lian Seng Pek membalikan kepala menoleh ke belakang. A-a-a, entah kapan kedatangannya, Sim Pekun sudah berdiri di pintu. Lian Seng Pek dan Suto Tiong Peng menghentikan percakapan mereka. Karena hadirnya Sim Pekun di tempat itu. Sim Pekun berdiri dengan air mati bercucuran, ia bisa mengikuti percakapan dari Seng Suami dan Suto Tiong Peng. Ternyata mereka adalah komplotan yang hendak menyingkirkan Sio Capit Long dari permukaan bumi. Hatinya sangat bersedih. Untuk mengatasi kesulitan ini, Lian Seng Pek menghela nafas perlahan, dengan suara yang merdu, semerdu mungkin, suara yang semesram mungkin, ia berkata, Sudah waktunya kau tidur, Lian Seng Pek mendekati Seng Isteri, dengan maksud membimbing dan mengantarkan Sim Pekun pergi tidur. Tapi gerakan Sim Pekun mengimbangi langkah-langkah Seng Suami, ia mundur. Bila Lian Seng Pek maju dua tapak, ia mundur pula dua tapak. Ia mempertahankan jarak pemisah mereka. Lian Seng Pek masih mencoba memberi hiburan, ia berkata dengan suara yang sangat merdu, angin malam sangat jahat, kalau kau mau jalan dua, seharusnya menggunakan pakaian yang lebih tebal, Lian Seng Pek mendekati istri itu lagi. Tiba-tiba Sim Pekun mengeluarkan jerit lengkingannya yang panjang, jangan dekati aku Lian Seng Pek menghentikan langkahnya. Sim Pekun masih mengucurkan air mata, ia mengertak gigi, hatinya seperti ditusuk beribu-ribu pisau, dengan suara seberia berkata, baru saat ini aku betul dua bisa menyelami hati kalian, hati para pendekar, para jago gagah perkasa yang begitu jahat, tanpa mengucapkan suara lagi, Sim Pekun membalikan badan, dan menerjang keluar. Ia berlari meninggalkan Lian Seng Pek yang termangu-mangu. Kini Sim Pekun mengetahui, bahaya apa yang sedang mengancam Siao Capet Long. Melupakan hawa udara yang sangat dingin, ia berlari cepat. Bayangan Sim Pekun berlari menyusul angin. Dan angin itu pun lewat lalu. Menyusul angin yang lalu, kita tinggalkan gerakan Sim Pekun. Dan kembali menceritakan keadaan Siao Capet Long. Siao Capet Long betul-betul sudah berada di dalam keadaan mabuk. Seorang yang mendapatkan dirinya berada dalam keadaan mabuk, maka lenyaplah semua sengsara-sengsara kehidupan, ia tidak sakit, tidak bergembira, melupakan bodaan seng dunia. Seorang yang sudah berada dalam keadaan mabuk, tidak tahu apa yang harus dikatakan olehnya. Juga tidak tahu apa yang akan dilakukan olehnya. Tapi seorang yang mabuk bisa melakukan sesuatu hal yang belum pernah dilakukan pada masa segarnya. Siao Capet Long bermabuk-mabukan, karena ditinggalkan oleh Sim Pekun. Urusan Sim Pekun menyusahkan Siao Capet Long. Belum pernah ia mendapatkan urusan perkara yang sesulit ini. Belum pernah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Siao Capet Long. Kecuali hubungannya dengan Sim Pekun. Tiba-tiba saja Siao Capet Long terjengkit, ia menuju ke arah ruang meja pemilik rumah makan, ditariknya leher baju orang itu dan membentak. Keluarkan si pemilik rumah makan hendak berontak tapi tidak berhasil, wajahnya menjadi pucat pasi, mengkerutkan alisnya ia bertanya, apa yang harus diserahkan Siao Capet Long berkata, tusuk kondi kemala itu, tusuk kondi kemala, seseorang akan lebih takut, menghadapi orang yang berada dalam keadaan mabuk. Demikian pula pemilik rumah makan itu, ia menjadi begitu takutnya, tubuhnya dirasakan menjadi lemas. Siao Capet Long menarik kembali tusuk kondi yang menjadi hak milik Sim Pekun, melepaskan pegangannya, meninggalkan meja si pemilik rumah penginapan. Baru saja berjalan beberapa langkah, kakinya dirasakan teklok, ketepruk, gedu berak, tubuh Siao Capet Long duduk jatuh nesruk, dengan tangan masih memegangi tusuk kondi. Siao Capet Long tidak berusaha bangun, ia duduk di lantai, mengacungkan tusuk kondi, menatapnya, seperti hendak meneliti atau mengilmiah sesuatu yang luar biasa. Apa yang hendak diteliti dari tusuk kondi itu? Di sana terbayang wajah Sim Pekun. Wajah itu semakin lama semakin membesar, wajah dari wanita yang mendapat gelala ratu dunia perselatan. Gerak-gerik Sim Pekun, wajah Sim Pekun, pandangan metu Sim Pekun, mulutnya, yang membentak marah, dan terakhir senyum Sim Pekun yang ngeriang. Mengapa ia tidak bisa melupakan wajah wanita itu? Pemilik rumah makan bisa menduga, apa yang menjadikan mabuknya Siao Capet Long. Ia berpikir, pasangan tadi adalah pasangan yang setimpal, mengapa mereka harus berpisahan? Akhirnya Siao Capet Long menelungkupkan diri di tanah, ia menangis seperti seorang anak kecil. Hati si pemilik rumah penginapan juga turut bersedih, ia berpikir lagi. Apa rasanya nona tadi, kalau ia menyaksikan kejadian yang seperti ini? Pemilik rumah makan itu bersyukur kepada dirinya, bersyukur, karena ia belum mengalami patah hati. Siao Capet Long masih tengkurap di tanah, ia masih menangis, menangis dalam keadaan yang mabuk. Tiba dua, rumah makan itu didatangi oleh beberapa orang, suara derap kaki kuda berhenti di depan pintu, dan sesudah itu masuk tiga bayangan, jor, 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 tiga bayangan itu menendangkan kakinya ke pintu, membuat benturan yang hebat. Tiga orang mengurung Siao Capet Long yang tengkurap di tanah. Seorang berdiri di pintu. Dengan pedang yang mengeluarkan cahaya hijau, kemiluan wajahnya lebih hijau lagi, sangat dingin. Inilah jago lem hai nomor satu heleng cu. Di kiri dan kanan Siao Capet Long masing-masing berdiri Tio Bukek dan Tu Siao Tian. Ketiga jago kelas satu itu mengurung Siao Capet Long. Prasangka Siao Capet Long sudah menjadi kebal. Kini ia duduk di tanah, dengan tangan kanan mengacungkan tusuk kende. Ditatapnya lagi benda tersebut, mulutnya bergumam perlahan, simpet kun. Simpet kun, betul-betul Siao Capet Long sudah berada di dalam keadaan mabok. Pertempuran gila di dalam rumah makan Tio Bukek memancarkan sinar matu yang tajam. Ia menganggupkan kepala dan berkata perlahan, tidak sangka, jago berandalan Siao Capet Long berani mengganggu istri orang lain. Lain bayangan lagi muncul, inilah bayangan Li Kang. Dengan dingin Li Kang berkata, pantas saja simpet kun membela dirinya. Ternyata, tiba dua matis Yau Capet Long diangkat, memandang ke arah Li Kang, disebutnya nama simpet kun dari mulut orang lain adalah satu pantangan, inilah yang bisa menutup perasaannya. Sepasang sinar matis Yau Capet Long diarahkan kepada Li Kang, memancarkan cahaya penuh hawa pembunuhan. Li Kang mengundurkan tubuhnya, ia menjadi gemetaran. Sebetulnya, Siao Capet Long tidak bisa melihat dan tidak bisa membedakan, apa yang berdiri di depannya, siapa-siapa orang yang mengurungnya itu. Tapi sepasang matu itu masih menjulurkan keganasan. Tidak terasa Li Kang mundur ke belakang. Tiba dua terdengar suara bentakan Heleng Chu, sergap. Jangan biarkan ia sadarkan diri, mendahului komando itu, Heleng Chu mengayun pedang, secepat pedang berkilat, ujung diarahkan ke arah tenggorokan Siao Capet Long. Mungkin saja kalau Siao Capet Long tidak mengetahui datangnya serangan ini. Tapi konsentrasi ilmu silatnya selama 20 tahun, belum pernah membuat Siao Capet Long mengalami kegagalan, daya tangkapnya masih hebat. Sukmanya adalah sukma seorang jago silat. Begitu tangan terayun, ia mementil pergi pedang yang ditujukan ke arahnya. Ting, dengan tusuk kondemas yang berada di tangan, Siao Capet Long menangkis serangan Heleng Chu. Inilah kejadian yang berada di luar dugaan. Seorang jago silat ternama dari daerah Lemhei, serangan padanya bisa digagalkan oleh sentilan tusuk konde yang begitu kecil. Sentakan itu sangat keras, hampir Heleng Chu melepaskan pegangan pedangnya. Wajah Tio Bukek berubah. Sedari ia mendapatkan kedudukannya sebagai ketua partai Siantian Butek, ilmu kepandainya telah mengalami kemajuan yang hebat. Ia sangat congkak dan sombong, kemana saja ia pergi, belum pernah ia membawa senjata tajam, belum pernah ia menggunakan senjata melawan orang, hari ini terkecuali, kekuatan Siao Capet Long telah mengejutkan dirinya, pedang lemas yang terikat di pinggang diloloskan, miring-miring mengacam ke arah Siao Capet Long. Memberi ancaman yang hebat. Ilmu kepandainan Tio Bukek mengutamakan ketenangan yang menguasai gerakan, ketenangan yang menekan kesusahan. Dengan kecepatan mengalahkan kelambatan. Serangan pedang lemas Tio Bukek meluncur ke arah Siao Capet Long. Di saat ini terdengar satu suara lain, tering, sebuah cangklong panjang telah mendahului gerakan pedang lemas Tio Bukek, meluncur ke arah kaki Siao Capet Long. Inilah serangan senjata cangklong Tio Siao Tian. Biasanya, Tio Siao Tian melakukan sesuatu dengan ayal-ayalan, tampaknya seperti orang tolol, tapi, begitu cangklong bergerak, cepat, tepat dan gesit. Tio Bukek membawakan sikapnya yang agung, ia tidak segera mengambil alih posisi itu, melihat adanya Tio Siao Tian yang bergerak lebih cepat, ia menyentak sedikit tangannya, dari sana pedang lemas itu miring ke belakang mengancam jalan pemuluh darah di pundak belakang Siao Capet Long. Kalau saja serangan ini berhasil, huh, hem, pasti terjadi pengorbanan, darah Siao Capet Long bisa mancur tersembur jauh. Tidak mungkin bisa ditolong lagi. Tio Bukek dan Tio Siao Tian sudah mulai bergerak. Hei Leng Chu membenarkan napasnya yang sengal dua, mengayun pedang limbung juga. Permainan pedang Hei Leng Chu adalah pedang yang terganas, kalau saja ia tidak bergerak, masih tidak melihat keistimewaan itu. Kegesitannya tanpa tandingan, kini menuju ke arah leher Siao Capet Long. Sedari adanya nama Siao Capet Long, belum pernah ada seorang jago silat yang bisa mengalahkan, karena itu Siao Capet Long sudah menjadi tokoh silat yang digembar-gemborkan orang. Siapa saja yang bisa mengalahkan Siao Capet Long, namanya cepat meningkat. Apalagi bisa membunuh Siao Capet Long, inilah suatu kejadian yang berada di luar dugaan, pasti bisa menduduki urutan tertinggi. Karena itulah, Tio Siao Tian, Tio Bukek dan Hei Leng Chu memperebutkan kedudukan, mereka masing-masing hendak memdahului kawannya menebas putus batang leher Siao Capet Long. Tentu saja, mereka berani melakukan hal ini, melihat keadaan Siao Capet Long yang berada di dalam keadaan pemabukan. Ting! Terdengar lagi suara pentilan, maka di sana terjadi lelatu api, ilmu pedang Hei Leng Chu menampar pedang Tio Bukek. Tubuh Siao Capet Long melos keluar dari serangan kedua pedang tersebut. Terjadinya benturan pedang di antara kawan-kawan sendiri membuat Hei Leng Chu dan Tio Bukek merasa malu, karena itu pedang digentak ke lain arah, tetap mengincar Siao Capet Long. Bang! Tiba-tiba saja tubuh Siao Capet Long membul terbang, be, jatuh di atas meja si pemilik rumah makan, dari hidungnya, dan mulutnya mengeluarkan darah. Ternyata Siao Capet Long tidak melihat turut hadirnya Li Kang di tempat itu, secara diam-diam dan teratur, Li Kang mengirim satu pukulan, dengan tepat mengenai Siao Capet Long, dan melukai Siao Capet Long. Tio Bukek, Hei Leng Chu dan Tio Siao Tian, memperebutkan pahala, tidak urung mereka mengalami kegagalan. Jasa besar jatuh ke dalam tangan Li Kang. Pasti nama Li Kang yang dipuji-puji orang. Akan tersebar luaslah suatu berita, kenyataan bahwa seorang jago silat yang bernama Li Kang berhasil mengalahkan Siao Capet Long. Wajah Hei Leng Chu ditekuk masam, ia berkata dingin, Saudara Li Kang, 36 jurus pukulan batu remuk memang hebat. Lain kali, kalau ada kesempatan, aku hendak meminta sedikit pelajaran, pada wajah Li Kang yang geram tidak pernah nampak senyuman, ia juga berkata menantang, kalau ada kesempatan, pasti kulaksanakan kemauanmu itu. Di saat ini, lagi-lagi terdengar satu suara ting. Itu waktu, Changklong Tu Siao Tian telah mengincar cepat, menuju ke arah jalan darah pehwi hiat di kepala Siao Capet Long. Mana tahu, pedang Tio Bukek sudah nyelonong masuk. Entah disengaja, atau entah tidak. Disengaja, linggir pedang itu menggesek pipa Changklong Tu Siao Tian. Maka serangan Tu Siao Tian digagalkan. Mencong ke samping. Tapi pipa Changklong Tu Siao Tian yang terbuat dari baja murni mempunyai bobot berat yang luar biasa, karena itu, ia juga berhasil menendang pergi pedang Tio Bukek. Kedua orang itu saling pandang, menyengir dan tertawa kecut. Li Kang berteriak, ia hendak memproklamasikan kemenangannya, karena itu berkata, hentikan gerakan semua orang. Orang ini sudah terkena pukulanku. Tanpa kalian bantu, ia akan jatuh ngeloso, dia menuntut jasa. Sio Siao Tian berkata, menurut cerita orang, untuk membuktikan hidup matinya seng korban, kita harus memotes betok kepalanya, memisahkan diri otak pikiran itu dari tempatnya semula, Tio Bukek juga menimpali, ia berkata, betul. Kita harus membuktikan kebenaran ini, Li Kang tertawa dingin dan berkata, sangat mudah sekali, di dalam keadaan yang seperti ini, anak kecil yang berumur 7 tahun pun bisa menabas batang lehernya, Hei Leng Chu turut berkata, kukira belum tentu, Li Kang mendelikan matu dan membentak, mengapa belum tentu matanya teralih dan memandang Sio Capit Long, tiba-tiba saja wajahnya berubah pucat pasi, seperti sudah tidak berdarah. Di saat ini, Sio Capit Long juga memandang ke arah mereka, dengan tertawanya yang menantang. Sio Capit Long merentangkan kedua matanya, kedua matu itu bercahaya dan menyorot tajam, seolah-olah hendak menembus hati semua orang. Walau dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri, kewibauan ap Sio Capit Long belum pernah luntur. Seseorang yang sudah hampir mati tidak mungkin bisa memiliki sepasang metu yang bercahaya tajam itu. Tidak mungkin bisa melowakan bibirnya tertawa kepada mereka. Sio Capit Long belum mati. Tio Buk Kek mendapat satu akal, ia menghadapi Sio Capit Long dan berkata, Eib, kawan, kau sudah terkena pukulan batu remuk dari saudara Lik Heng. Seharusnya mengatupkan sepasang matamu. Tinggalkanlah jiwara gamu menuju ke dunia akhirat. Mengapa masih mempelototkan metu seperti itu? Mengapa tertawa menyengir seperti itu? Tiba-tiba saja Sio Capit Long tertawa berkakakan, karena ia tertawa, menarik peredaran jalan darah dada, di dadanya itu menjadi sengal dua napasnya dirasakan menjadi sesat. Belum pernah pukulan batu remuk Lik Heng mengalami kegagalan, kecuali hari ini, wajahnya menjadi matang biru, marah dan malu. Segera ia membentak, apa yang kau tertawakan Sio Capit Long masih tertawa, ia bertanya, begitu hebatkah ilmu pukulan batu remuk? Apa betul sehebat yang dikatakan oleh kawanmu tanpa menunggu jawaban Lik Heng, tiba-tiba Sio Capit Long bangun berdiri, menepuk dada dan berkata, ini dadaku. Mana dadamu? Hayo. Pukul lagi di sini, hendak kulihat, sampai di mana kehebatan batu remuk sepasang metu Lik Heng dipelototkan lebar-lebar, wajahnya jadi matang biru, sepatah demi sepatah ia berkata, inilah permintaanmu. Jangan salahkan aku, ya pundaknya tidak bergerak, pinggangnya tidak diturunkan, kakinya digusur maju ke depan, dengan ujung telapak tangan, begitu dekat sekali, sehingga berjarak yang tidak mungkin diilakan, baru diselonongkan ke depan, memukul dada Sio Capit Long. Inilah ilmu pukulan bintang kecil. Sio Capit Long tidak mengelakan. Dan memang juga ia tidak mungkin bisa mengelakan pukulan bintang kecil. Bung, terdengar satu pukulan keras, seolah-olah membentur tumpukan rumput. Pukulan Lik Heng mengenai sasaran. Kali ini tidak seperti tadi, kalau tadi Lik Heng bisa menghajar jungkir balik Sio Capit Long, kini ia mengalami kegagalan, Sio Capit Long terpantek kuat di tempat posisi kedudukan semula, bergoyang pun tidak, bergeser pun tidak, seperti patung, kokoh kekar yang tertancap di tempat itu. Wajah Lik Heng menjadi pucat pias, ia tidak bisa mengeluarkan suara. Ilmu pukulannya yang bernama pukulan batu remuk telah hampir mencapai taraf tertinggi, tanpa tandingan. Intan berlian yang dihajar oleh pukulan ini mungkin bisa hancur berantakan. Apalagi batu biasa, pasti batu itu bisa menjadi remuk. Karena itulah mendapat nama pukulan batu remuk. Yang mengherankan dirinya, ia bisa meremukan batu, tetapi tidak bisa meremukan dada Sio Capit Long. Lebih daripada itu, kekuatan timbal balik Sio Capit Long yang menendang kembali membuat Lik Heng merasakan telapaknya hampir pecah. Tio Bu Kek dan Heleng Chu saling pandang, mereka girang atas hasil yang seperti itu, maka nama Lik Heng yang akan digembar-gemborkan karena sudah berhasil memukul Sio. Capit Long harus diseret kembali, dihapus dari papan yang sudah tersedia. Disinilah letak keajaiban, mereka datang bersama-sama, sesudah Seng Kawan mengalami kegagalan, bukannya bersedih atau membantu malah bergirang hati. Tampak Sio Capit Long masih cengar-cengir, beberapa saat kemudian, baru jago berandalan itu membuka mulut, ilmu seperti inikah yang diberi nama pukulan batu remuk Huli Kang mengeluarkan suara gerangan. Sio Capit Long tertawa lagi, ia berkata, menurut umatku, ilmu tadi bukan ilmu pukulan batu remuk. Tapi lain ilmu pukulan yang jauh berbeda dengan ilmu pukulan batu remuk, apakah namanya dari ilmu yang bertentangan dari ilmu pukukan batu remuk itu tiba-tiba Tio Bukek berkata, dia melirik ke arah Likeng. Metu Sio Capit Long berpencar ketiga penjuru, ia tertawa sebentar, baru berkata, ilmu ini aku juga bisa menggunakannya, mari biar ku latih kepada kalian. Sio Capit Long meraihkan tangannya ke atas piring, piring itu masih terpanjang di meja, di sana terdapat sayur tau dan tempe. Meruk isi di piring, di kermusnya perlahan-lahan. Dan begitu Sio Capit Long membuka tangan, tau dan tempe itu menjadi bubuk, hancur berterbangan, sesudah mana, ia berkata, aku juga bisa mempermainkan ilmu pukulan yang seperti ini, namanya adalah ilmu tau temper muktil buke, He Leng Chu dan Tu Siao Tian memuji kehebatan ilmu kepandaian Sio Capit Long. Mereka lebih memuji mulut Sio Capit Long yang pandai berkelakar. Wah, ha, tiba-tiba He Leng Chu tertawa besar. Di dalam keadaan yang seperti itu, tidak seharusnya He Leng Chu mengeluarkan suara tertawa. Ini akan mengakibatkan ganjelan hati Likeng. Melihat ada yang tertawa, Sio Capit Long juga tertawa. Tertawa hingga sakit pinggang-pinggangnya Sio Capit Long yang sakit bukan karena tertawa, itulah terkena pukulan-pukulan dari musuhnya. Selama 20 tahun terakhir, korban-korban kematian yang gugur di bawah pukulan batur muktli Kang tidaklah sedikit. Sio Capit Long sudah menerima dua kali pukulan itu, luka di dalam pun sangat berat. Di dalam keadaan masih mabuk, tidak tahu menahu akan kehebatan itu, kalau ia sadar dan cepat-cepat memutarkan peredaran jalan darahnya membenarkan letak tempat isi dalam yang luka, mungkin bisa mengakibatkan hal lain, tapi Sio Capit Long tidak melakukan hal itu, ia memamerkan ilmu pukulan tahu temper mukt. Sesudah itu, tertawa berkakakan, maka menggeser keadaan luka-lukanya, ia menekuk pinggang. Air kata-kata punya bisa, arak punya jahat, seseorang yang sudah jatuh mabuk, menganggap dirinya sebagai seorang maha kuasa, maha bisa. Itulah keru-keru Sio Capit Long untuk menghadapi musuh-musuhnya. Di dalam keadaan sadar, tidak mungkin Sio Capit Long mau menerima pukulan batur mukt itu. Tapi lain dahulu, lain sekarang. Dalam keadaan setengah mabuk, Sio Capit Long sudah menerima pukulan batu remuk. Su Siawetian juga tertawa. Tapi setiap gerak-gerik Sio Capit Long tidak lepas dari penilaiannya. Sebagai seorang jago yang kawakan, ia mempunyai sinar matli yang lebih hebat, Tuh Siawetian memiliki umur yang lebih tua 20-an tahun dari orang-orang di tempat itu. Selisih umur 20-an tahun itu cukup membawa pengalaman yang banyak, asam dan garam yang ditelan lebih banyak dari nasi yang dimakan oleh anak muda. Demikian ia sering memuja diri sendiri. Kini ia menilai ilmu kepandayan Sio Capit Long, menilai luka-luka yang sudah diderita oleh Sio Capit Long. Oh, berkata Tuh Siawetian, ilmu yang seperti itu aku juga bisa, Sio Capit Long tertawa, ia berkata. Kau juga hendak menjajal Tuh Siawetian menganggukan kepala dan berkata. Itulah maksudku, secepat itu pula, ia mendorong pipa changklongnya. Sangat cepat, sangat tajam, menjuru setiga jalan darah Sio Capit Long. Jalan darah-jalan darah yang diincar adalah jalan darah Hian Kie, Juhian dan Tiang Tai. Sio Siawetian adalah jago totokan yang hebat. Dengan tiga ancaman tadi, ia hendak menjerumuskan Sio Capit Long ke dalam lembah kewancuran. Tubuh Sio Capit Long tidak bergerak, matanya tidak berkesiap. Tangan kanannya seperti menangkap kular, dijulurkan dan ditarik kembali. Entah dengan kera bagaimana, ia berhasil merebut pipa changklong tu Siawetian. Wajah tu Siawetian menjadi pucat, ia juga menderita kekalahan. Sio Capit Long tertawa, ia berkata, aku hanya senang minum arak. Tapi tidak suka menyedot candu, yang ini tiada guna untukku. Kedua tangannya ditekukan, ia hendak mematahkan pipa changklong tu Siawetian. Tapi tidak berhasil, tenaga Siawetian masih tenaga Siawetian. Siawetian tidak bisa disamakan dalam keadaan ia sadar. Mungkin juga, bahan yang terbuat dari pipa changklong tu Siawetian itu memang hebat, ulet dan kuat. Kedua Siawetian mematahkan si pipa changklong tidak benar, tidak patah. Suatu waktu Siawetian mengempos tenaga, ia melempar pipa changklong tersebut, tertancap di tembok dan di dalam keadaan yang sama, dari mulut Siawetia Pitlong menyembur darah hidup semua terarah ke muka Tsu Siawetian. Tsu Siawetian sedang berada di dalam keadaan kesima, percikan-percikan darah itu tidak berhasil dielakan. Dan di saat ini, secepat itu pula, ia maju menubruk, dengan cepatnya menyerang dada Siawetia Pitlong. Duk. Siawetia Pitlong tidak berdaya mengelakan benturan itu, tubuhnya terpental jatuh. Di saat yang sama, Tio Bukek sudah meluncur ke depan. Jiwa Siawetia Pitlong terancam maut. Bagaimana Siawetia Pitlong mengelakan serangan-serangan keempat musuhnya? Untuk sementara kita tangguhkan dahulu. Mari kita putar balik cerita, mengikuti perjalanan Simpetkun. Secara tidak disengaja, Simpetkun berhasil membongkar rahasia suaminya. Ternyata Lian Sengpet mempunyai hati yang lebih kejam dari seorang berandalan. Hati yang lebih jahat dari seorang maling. Biar bagaimana, ia harus cepat-cepat menolong Siawetia Pitlong. Tubuh Simpetkun melejit, lari keluar, ia tidak menemukan kuda tunggangan, karena itu ia harus lari terus. Berlari dan berlari, napas sinyonya jadi sengal-sengal, apapun yang terjadi, tetap ia berlari. Demi keselamatan Siawetia Pitlong. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa terjadi, kalau Siawetia Pitlong mati, itulah kesalahannya, kesalahan mulut yang memberi tahu di mana letak tempat Siawetia Pitlong berada. Hanya ini pikiran Simpetkun, tidak ada pikiran lain, tidak ada pikiran kedua. Malam sunyi dan senyap, Simpetkun mengincar arah tujuannya meluncur dengan kecepatan penuh. Meluncur dengan semua kekuatan yang ada. Kalau ada rumah, dilewatinya rumah itu. Kalau ada sawah, diinjaknya sawah itu. Tidak peduli rumah siapa, hancur atau rusak, urusan belakangan. Ia harus cepat-cepat mencapai Siawetia Pitlong. Inilah satu kejadian yang belum pernah terjadi selama sejarah hidup si Ratu Rimba Persilatan. Apapun yang terjadi, ia harus cepat memberi pertolongan kepada Siawetia Pitlong. Terjadi lomba adu lari, di satu pihak adalah Simpetkun yang mengejar ke tempat rumah makan di mana Siawetia Pitlong berada, di lain pihak adalah rombongan Tusiawetian DKK yang hendak merenggut jiwa Siawetia Pitlong. Siawetia Pitlong terkena sikutan Tusiawetian, ia terjungkir dan menyudut di pojok tembok, napasnya sengal-sengal, mempertahankan kehidupan jiwa. Matanya masih bisa dibuka, tapi sangat berat, seolah-olah sudah dibanduli oleh kekuatan maut. Karena pukulan-pukulan yang sudah dijatuhkan kepada dirinya, rasa kantuk dan maboknya terusir pergi. Berada di dalam keadaan mabok, Siawetia Pitlong tidak merasa rasa sakit pukulan-pukulan itu, kini ia sudah sadar, seluruh tubuhnya sudah ngeresek, seperti mau hancur berantakan. Dagingnya seperti diiris-iris, keringat dingin mengucur saling sambut. Siawetian tertawa berkakakan, ia berkata, nah, inilah waktulah, seorang laki-laki yang berumur 7 tahun pun bisa memenggabatang leharnya. Inilah jasaku, Tus Yawetian gila jasa. Tio Bukek tertawa perlahan, ia berkata, kalau begitu, serahkan kepadaku, biar aku yang memotes batok kepalanya. Tio Bukek menghampiri Siawetia Pitlong yang sudah tidak berdaya. Tunggu dulu terdengar bentakan Tus Yawetian. Tio Bukek menghentikan langkahnya, menoleh kepada seng kawan dan bertanya, apalagi yang harus ditunggu. Tus Yawetian berkata, aku yang berhasil menjatuhkannya. Kukira lebih baik tanganku yang mencopot batok kepala Siawetia Pitlong. Tidak perlu menyusahkan kalian, Tio Bukek tertawa berkakan, ia berkata, tidak aku sangka, akhir-akhir ini saudara Tus Yawetian juga bisa menggunakan pedang Tus Yawetian tertegun. Ia bertanya dengan suara dingin, aku sudah tua. Tidak perlu melatih ilmu pedang. Masih beruntung, kalau Pipa Changklongku itu masih berada di sini. Tio Bukek berkata, luka yang menjatuhkan orang ini adalah luka terkena serangan pedang. Semua orang bisa menjadi saksi, bukan terkena Pipa Changklong. Kukira jasa saudara Tus Yawetian harus ditarik pulang kalau bukan karena sikutanku tadi, mana mungkin ia bisa kau jinakan berkata Tus Yawetian. Sekarang giliran Likeng yang tampil ke depan, ia berkata dengan suara keras, kalau bukan karena pukulan batu remuk tadi, mana mungkin ia terkena sikutan Tio Bukek berkata, kalau bukan luka bekas tusukan pedang, mana mungkin pukulan batu remuk bisa mengenainya? Mana mungkin sikutan tangan yang biasa memegang Pipa Changklong bisa melukainya? Ha, ha, ha. Hei Lengcu tertawa. Orang tergeletak di sana. Tentu saja kalian mudah melukainya, Likeng menoleh ke arah Hei Lengcu dan membentak, dengan hak apa kau turut bicara. Hei Lengcu berkata, dengan hak keadilan dan kebenaran, aku tidak menggunakan waktu di saat orang lengah, mengakalinya dengan Kerali Chi, mendengar perdebatan keempat orang itu, pikiran Xiao Capet Long menjadi jernih sedikit. Ia mengeluhkan napas panjang dan mulai menggumam, Oh, tak kukira batok kepalaku ini sangat berharga sekali. Mengapa banyak orang hendak memperebutkan batok kepala? Seperti anjing yang memperebutkan tulang saja tu Xiao Tian, Li Kang, Hei Lengcu dan Tio Bukek saling pandang. Wajah mereka menjadi pucat, Xiao Capet Long memandang keempat orang itu dan berkata, Aduh, kepalaku memang sangat pening. Siapa yang bisa membantu membacok? Inilah permintaanku. Hayo, Maju, Siapa di antara kalian berempat yang mempunyai nyali? Datanglah ke depan. Ambilah batok kepalaku di antara mereka jarak. Xiao Capet Long dengan tu Xiao Tian adalah yang terdekat. Si jago berandalan memandang tu Xiao Tian dan berkata, Hayo, Kini kau bisa membacok putus kepalaku. Mengapa tidak kau coba? Wajah tu Xiao Tian semakin pucat, Bukannya menggunakan kaki maju ke depan, Ia malah mengundurkan diri. Sinar matis Xiao Capet Long beralih ke arah Tio Bukek, Ia berkata, Bagaimana denganmu? Masih mempunyai keberanian Tio Bukek memegang keras pedangnya, Keringat dinginnya mengucur, Nyalinya hampir pecah. Napa Xiao Capet Long tersengal-sengal, Ia berkata, Ilmu pedang golongan kalian telah menjegoi rimba persilatan. Mengapa tidak mempunyai keberanian He Ling Chu menjadi gemetaran, Tapi tidak mempunyai keberanian untuk ditunjukkan kepada Xiao Capet Long? Xiao Capet Long berganti arah, Kini ditatapnya wajah Li Kang. Ia berkata dengan suara dingin, Hayo, aku masih kenal denganmu, Kau adalah si raksasa sejati, Hatimu juga ksatria. Kau menganggap aku sebagai musuh karena ada sesuatu yang hendak ku ketahui. Maju lagi setapak, Berani kau bertindak ke depan, Segera dirimu ku jadikan bangkai di sana. Li Kang mencoba bertahan, Ia tidak berani maju lagi. Hua, ha, 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 Maka tertawalah Xiao Capet Long. Tio Bukek mementak, Apa yang kau tertawakan Xiao Capet Long berkata, Aku tertawa karena melihat adanya empat ekor tikus yang berkepala hitam, Li Kang, Chu Xiao Tian, Tio Bukek dan He Leng Chu saling pandang. Xiao Capet Long berkata lagi, Sebetulnya batok kepalaku ini sudah menunggu di potes orang. Siapa saja di antara kalian berempat yang bernai maju ke depan, Aku tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan. Sayang nyali kalian lebih kecil daripada nyali tikus wajah keempat orang itu memerah, Memucat, menguning dan terjadi aneka macam perubahan. Xiao Capet Long masih nyerocos terus katanya, Betul. Batok kepalaku ini menunggu di potes oleh kalian berempat. Xiao Capet Long mengeluarkan golok di pinggang, Ia tertawa berkakakan dan berkata, Xiao Capet Long. Oh Xiao Capet Long. Tidak ku sangka, Tak ada manusia yang berani membacok kepalamu. Apa boleh buat, harus ku kerjakan sendiri seolah-olah Xiao Capet Long hendak membunuh diri. Hal itu sangat mengejutkan Tio Buke, Karenanya ia segera membentak, Tahan gerakan tanganmu ternyata Xiao Capet Long masih bisa ditenangkan, Ia bertanya, Sekarang kau berani maju? Ku kira sudah terlambat. Di kemudian hari, Rimba Perselatan akan menjadi gempar, Karena betok kepala Xiao Capet Long gugur karena tangan Xiao Capet Long. Untuk kalian, Huh! Hanya bisa menonton di samping, Tio Bukek berkata dengan suara tawar, Kami berempat memang bukan jago dan pendekar. Kalau seorang pendekar, Tidak mungkin bisa melakukan perbuatan ini. Kami tahu, Kau sudah berada dalam keadaan mabok. Tidak mungkin bisa melakukan perlawanan. Karena itulah kami berempat datang, Oh begitu berkata Xiao Capet Long. Tio Bukek tertawa, Ia berkata, Xiao Capet Long, Bagaimana kami bisa mengetahui bahwa kau berada di tempat ini? Mengapa kami mengetahui kau berada dalam keadaan mabok? Pertanyaan seperti ini lebih sakit daripada pukulan-pukulan batu remut atau tusukan pedang. Wajah Xiao Capet Long berubah mendadak. Hatinya seperti diiris-iris, Dengan suara keras ya. Membentak, Ya, Bagaimana kalian tahu dengan tenang? Tio Bukek berkata, Siapa yang memberitahu kepada kami? Mungkinkah tidak terpikir olehmu? Inilah takdik politik lihai. Ker, Tio Bukek menyerang Xiao Capet Long bukan dengan kekuatan senjata lagi, Tapi menggunakan politik istimewa. Politik diplomasi hebat. Wajah Xiao Capet Long semakin berkerut. Tio Bukek menyambung kata-katanya lagi, Nyonya Lian Sengkak sangat benci kepadamu, Ia menghendaki kita bisa mencincang dagingmu. Karena itu setelah meloloh dengan air kata-kata, Sesudah membuat kau tidak berdaya, Ia memberitahu di mana kau berada, Menyuruh kami berempat mengambil batok kepalamu. Hua, Hua, ha, 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 ha. Sayang kau laki-laki romantis yang tak tahu diri, Kau masih menyebut-nyebut namanya, Kau masih menyebut-nyebut tusuk kondenya. Kau masih lupa daratan, Kau adalah orang yang patut dikasihani. Tiba-tiba Xiao Capet Long menggerung, Seolah-olah seekor harimau yang kalap, Menuruk dan menerkam. Luka Xiao Capet Long sudah mulai membeku, Tapi ia menggunakan tenaga keras, Luka itu pecah kembali dan darah munkerat berterbangan. Tapi terkaman Xiao Capet Long adalah terkaman yang terhebat, Tio Buk Kek menusuk dengan pedang, Tidak berhasil. Di saat itu, terdengar suara gemuruh. Hujan turun. Air seperti dituang dari langit, Membanjiri dunia. Berkilau, kilat menyambar. Tidak lama kemudian, Terdengar suara yang menggemuruh, Itulah suara guntur membelah angkasa. Nyalinya Tio Buk Kek hampir pecah, Ia menggulingkan diri, Menyingkir dari pukulan Xiao Capet Long. Tampak Xiao Capet Long mengayunkan tangan, Berak, membelah meja menjadi dua bagian. Sayang. Kekuatan Xiao Capet Long hanya sampai di sini. Tubuhnya ngasruk, jatuh di tanah. Lagi-lagi Tio Buk Kek menggulingkan diri, Memungut pisau Xiao Capet Long, Dengan pisau ini ia berniat memutuskan batok kepala si jago berandalan. Klap, belegur. Kilat dan guntur saling susul, Sambung menyambar. Berak, tiba-tiba angin kuat menimpa daun pintu, Dan langsung meniup padam kedua lilin yang tertiup di sana. Keadaan menjadi gelap bulita, Suasana di situ menjadi sunyi dan sepi. Sepasang sinar matah, Tio Buk Kek tidak bisa melihat, Apa yang terbentang di depannya. Tadi ia bisa menduga-duga, Di mana letak tempat Xiao Capet Long. Perlahan-lahan dan berindap-indap ia berjalan maju. Keadaan sangat gelap, Seperti dunia yang sudah mati. Tio Buk Kek berjalan lagi ke depan, Ia segera bisa membaca keleher Xiao Capet Long. Kelap, Lagi-lagi kilat bercahaya terang, Sepasang sinar matah, Tio Buk Kek jelalatan, Tampak Xiao Capet Long sedang bangkit bangun, Hendak meninggalkan tempatnya yang semula. Kejadian ini yang membuat Tio Buk Kek ragu-argu, Ia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak mempunyai pegangan penuh, Ia masih menunggu datangnya kilatan kedua, Kalau saja. Xiao Capet Long itu masih berada di tempatnya, Dengan sekali bacokan, Ia hendak mempapas putus leher si jago berandalan. Ayunan pedang ini tidak boleh meleset. Tio Buk Kek masih menunggu datangnya cahaya kilat yang kedua. Angin masih meneru-deru, Hujan bersampokan, Tapi cahaya kilat yang ditunggu itu tidak kunjung datang. Di saat ini, di jalan raya terdengar derap kaki seseorang, Sangat terburu-buru sekali, Dan sebentar kemudian orang itu sudah berada di depan pintu, Terdengar deru nafasnya yang sengal-sengal, Ia baru melakukan perjalanan jauh. Karena keadaan yang gelap gulita, Orang itu berdiri saja di pintu. Menunggu perkembangan baru, Dia tidak memasuki kamar mereka. Tio Buk Kek menjadi hilang sabar, Ia seperti dikepeluk dari dua bagian. Siapa orang yang baru datang? Tanpa terasa, Ia menoleh ke arah datangnya demuran nafas sengal-sengal itu Tentu saja di dalam keadaan gelap gulita, Tidak mungkin bisa melihat jelas wajahnya. Tapi bagaimanapun, Tio Buk Kek menoleh juga ke tempat itu. Di saat ini, Tampak berkelebatnya kilat yang berikutnya. Seorang wanita dengan rambut terurai panjang, Dengan pakaian basah kuyuk, Dengan sepasang metode rempangkan lebar-lebar, Dengan badannya yang penuh emosi, Berdiri di depan pintu, Wajahnya memperlihatkan rasa gemas, Marah, Kecewa, Takut dan aneka macam perubahan lagi. Itulah Ratu Rimba Perselatan Simpet Kun. Tio Buk Kek terkejut. Simpet Kun juga terkejut, Secepat itu pula, Tangan Tio Buk Kek yang memegang golok Siawak Capet Long Tetap ditujukan ke arah leher Siawak Capet Long. Waktu kilat berkelebat itu terlalu singkat, Tapi sebelum penerangan hidup kembali, Tio Buk Kek bisa melihat tangan Simpet Kun juga terayun, Dari sana bertaburan jarumas pencabut nyawa, Senjata istimewa dari keluarga Sim. Tio Buk Kek bisa melaksanakan maksudnya, Ia bisa membunuh Siaw Capet Long Kalau ia bersedia menerima beberapa serangan jarum maut pencabut nyawa. Tapi Tio Buk Kek lebih sayang kepada jiwa sendiri, Ia melejit jauh, Membatalkan serangannya. Bang Tio Buk Kek mementur sesuatu yang agak keras. Di saat ini, Lagi-lagi kilat berkelebat. Simpet Kun masuk ke dalam, Menubruk tubuh Siaw Capet Long. Sesudah itu, Keadaan gelap kembali. Tidak ada sesuatu yang tampak. Simpet Kun berhasil menubruk rubuh tubuh Siaw Capet Long, Tangannya mengerayapi di sana ia membentur cairan-cairan yang melekat. Itulah darah. Mulut Simpet Kun berteriak nyaring. Dia sudah mati. Kalian membunuh dirinya suara ini seperti suara hantu di malam gelap. Menggetarkan hati semua orang. Dalam keadaan gelap bulita ini, Sesuatu tangan terjulur, Hendak mencengkram Simpet Kun. Di saat ini, Lagi-lagi kilat berkelebat, Simpet Kun bisa melihat datangnya tangan ini. Itulah sebuah tangan yang sangat kurus, Berwarna hitam, Tangan yang seperti ceker Raja Wali, Tangan Helengcu. Bukan tangan itu saja yang dilihat oleh Simpet Kun. Simpet Kun masih melihat lain tangan. Tangan kedua ini memegang pedang, Mengincar dan menunjukkan ujung pedang ke tenggorokan Siawa Capet Long. Simpet Kun bisa melihat adanya orang-orang itu. Demikian juga, Mereka bisa mengetahui kehadiran si Ratu Rimba Persilatan di tempat tersebut. Kepada mereka Simpet Kun membentak, Minggir. Semua orang pergi dari sini sesudah itu dengan menggendong tubuh Siawa Capet Long, Menggunakan kegelapan malam, Simpet Kun keluar dari rumah, Berlari di jalan raya. Terdengar seorang membentak, Jangan biarkan mereka lari. Itulah suara Likeng. Tapi Simpet Kun sudah lari jauh, Meninggalkan Likeng, Meninggalkan Tsu Siawetian, Meninggalkan Tio Bukek dan meninggalkan Heleng Chu. Kerleb, lagi kilat bercahaya. Tsu Siawetian dan Tio Bukek menghampiri Likeng. Tiga orang itu berkumpul dengan menghela nafas panjang, Tsu Siawetian berkata, Melepaskan Siawa Capet Long, Sama saja memberi kebebasan kepada seekor macan. Untuk hari-hari berikutnya, Satu persatu kita akan mati di bawah tangan Siawetia Capet Long. Dengan geraman marah, Likeng berkata, Mengapa kau-kau tidak membuat penghadangan Tsu Siawetian menghela nafas lagi? Ia berkata perlahan, Jangan kau lupa, Simpet Kun adalah istri Lian Sengpek. Kalau sampai terjadi sesuatu, Siapa yang berani memikul tanggung jawab Tio Bukek turut berkata, Mari kita bayangkan, Dimisalkan salah seorang dari kita bertiga yang memiliki seorang istri yang seperti Simpet Kun, Sesudah terjadi kejadian ini, Mungkinkah masih mau mengakui istri? Siawetian berdiam beberapa saat, Tiba-tiba ia bertepuk kepala. Betul, teriaknya sangat girang. Kejar sudah kejadian ini. Kita harus berani mengambil resiko. Kukira mereka masih belum pergi jauh. Lepas kita kejar Tio Bukek memberi usul. Lee Kek juga berkata, Betul bersama-sama kita membuat pengejaran. Terima kasih. Terima kasih.